dan diawali dengan kata pertanyaan supaya mudah mencarinya kemudian yang kedua bisa dengan open mic, jadi bapak ibu atau mas dan mbak bisa bertanya langsung dengan raise hand, jadi nanti open mic kemudian yang ketiga akan ada sertifikat dalam acara ini, tapi ada syaratnya untuk bagi peserta yang akan mendapatkan sertifikat jika 75% hadir pada sesi webinar jadi siapkan kuota yang baik, terus yang terakhir ada panitia menyediakan door press menarik bagi peserta yang dibagi menjadi ketiga kategori kategorinya, kategori pertama adalah bagi peserta yang aktif berdiskusi atau bertanya dengan narasumber, diambil dua pemenang dua ya, dua pemenang dari kategori tersebut, kemudian satu peserta untuk peserta yang menjawab pertanyaan quiz di akhir acara nanti dengan benar dan cepat, jadi cepat-cepat kemudian yang kedua dua peserta yang share di media sosial baik Instagram, Facebook, atau Twitter tentang ilmu yang diperoleh selama webinar ditunggu sampai jam 10.15 bagaimana cara share-nya yang di IG atau FB dengan cara mention atau tag at magistertf.uii dan at informatics.uii kemudian yang dari Twitter dengan hashtag webinar miuii atau uii Yogyakarta oke, sebelum sesi pertama dimulai terlebih dahulu kita simak sambutan dari ketua program Sudi Magister Informatika UII Bu Izzati Muhimah PHD kepada Bu Izzati dipersilahkan terima kasih minta izin akses untuk dapat share file sudah bisa ya Sampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pagi ini kami dari Magister Informatika UII dapat menyapa Anda semua kami dari Magister Informatika UII Alhamdulillah ini bisa menyelenggarakan serangkaian acara yang kami beri nama webinar Prodi Informatika Program Magister ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ari Kurniawardhani sebelumnya merupakan serangkaian acara ini yang hari ini yang akan dipresentasikan oleh Pak Dokter Rido Rahmadi ini berkaitan dengan konsentrasi sains data jadi akan diceritakan bagaimana konteks sains data dalam masa saat ini dan mungkin nanti ada beberapa contoh gambaran tesis dan demo ya Pak Pak Ido ya ya jadi apa untuk untuk sebagai pembukanya kami ingin memperkenalkan memperkenalkan diri Magister Informatika UII ini sudah berdiri tahun 2009 dan saat ini Alhamdulillah akreditasinya B kami mengharapkan nanti lulusannya menyiapkan mahasiswa kami untuk mempunyai keahlian untuk menjadi akademisi peneliti maupun praktisi ini informasi yang nanti mungkin bisa dilihat di IG-nya UII ini tentang beberapa peluang karir yang bisa diperoleh dari keempat konsentrasi ini kami mungkin ingin menjelaskan keunikan di Magister kami kami itu dari awal sudah mengelompokkan mahasiswa yang menjadi mahasiswa S2 UI ke dalam empat bidang ada bidang informatika medis sistem informasi enterprise data science dan forensika digital jadi nanti ini mohon nanti kalau ini di apa di kepoin secara ini kami informasikan bahwa pembiayaan sampai lulus sekitar 36 juta dan dibayarkan sekitar 9 juta per semester kemudian ini yang ingin saya highlight dan ini tayangnya agak lama bahwa untuk setiap tahunnya Magister Informatika UI mempunyai alokasi beasiswa jadi kami ada skema beasiswa alumni ini khusus untuk Informatika UI jadi untuk putra-putri kami yang saat ini sedang di semester akhir dari Informatika UI ada potongan SPP sebesar 10 juta yang diberikan potongannya per semesternya sebesar 2,5 juta selain itu kami juga mengundang untuk alumni dari Prodi yang akreditasinya A ini bisa saya highlight bahwa kami memberi potongan sebesar 6 juta yang diberikan potongannya per semesternya 1,5 juta ini saya bisa menjelaskan bahwa Prodi terakreditasi A itu tidak melulu harus Informatika jadi misalnya ingin bergabung di Science Data dulunya itu misalnya statistik atau Matematika tapi sudah A itu juga berhak untuk mengikuti Biasiswa Kompetitif ini jadi dalam satu tahun untuk skema Biasiswa alumni ini kami ada kuota 6 orang kemudian untuk Biasiswa Kompetitif kami ada kuota sebanyak 4 orang jadi monggo-monggo kalau ini ada keinginan untuk melanjutkan bisa mempertimbangkan Magister Informatika UI sebagai tempat untuk kelanjutan studi ini alamat-alamat kontak kami bisa dilihat dari alamat ini untuk mengepoin apa sih kalau kuliah di setiap konsentrasi itu apa saja kurikulumnya bisa lihat di Informatik UIAC ID Magister itu bisa melihat tentang kurikulum kami di bagian itu kemudian bisa juga untuk langsung mengecek sistem pendaftarannya bisa lihat di MI Gateway UI MI PMB Admisi disitu ada link pendaftarannya kemudian ini ada tanggal pentingnya tadi mungkin sudah di-share juga oleh Anun Anda akan melihat ini beberapa kali bahwa saat ini kami masuk ke periode ketiga yang insya Allah ditutup tanggal 18 Agustus 2020 jadi masih ada waktu untuk mempertimbangkan dan mencari informasi tentang kami ini ada beberapa sosial media yang bisa disampaikan itu saja yang mungkin untuk bisa saya sampaikan dalam pagi ini untuk menceritakan tentang Magister Informatika UI kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Virus dan tim dan pada pembicara Pak Rito Rahmadi yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik disiapkan dengan baik dan berjalan tepat waktu dan terima kasih Bu Dhani yang menjadi host untuk kegiatan pagi ini demikian dari kami selamat bergabung mudah-mudahan Anda aktif kami menyediakan berpredak menarik ya Bu yang siap dikirimkan ke seluruh Indonesia bagi Anda yang aktif berpartisipasi di kegiatan ini kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf bendoakan kepada Anda semua dan kita semua untuk selalu sehat dalam mengarungi masa pandemi ini mudah-mudahan kita tetap diberi umur panjang kemudian usia kita bermanfaat dan berkarya untuk kebaikan dan kemanusiaan demikian sambutan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Bu Dani terima kasih Bu Izati untuk sambutannya bagi Bapak Ibu dan Mas Mbak yang belum mungkin mencari magister nah magister informatika UI mungkin bisa jadi pilihannya ditunggu oke kita masukin sesi utama sesi saat pertama yang materi dengan tema data science dalam konteks revolusi industri 4.0 saya perkenalkan penara sumber kita kali ini penara sumber kita kali ini adalah Pak Ridho Rahmadi boleh agak di scroll beliau adalah ketua konsentrasi science data di informatika UI beliau adalah asisten profesor dari 2010 sampai sekarang kemudian beliau adalah ketua laboratorium penelitian di UI kemudian backgroundnya adalah beliau memperoleh bachelor sarjana di universitas islam indonesia kemudian magisternya di yohanes kepler university computer science ing ing ingnya di AI jurusan AI technical university in prog kemudian visiting scholar di temanya kausal modeling di garnets melun university dan mendapatkan gelar phd-nya di red bone university bidangnya data science banyak sekali jurnal yang telah beliau terbitkan dan salah satunya seingat saya ada yang Q1 tapi saya lupa yang mana judulnya temanya adalah tentang kausal modeling begitu CV tentang Pak Ridho Rahmadi pada Pak Ridho Rahmadi saya persilahkan terima kasih saya izin secara screen saya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh screen saya bisa dilihat ya bisa Pak ya selamat pagi rekan-rekan semua selamat datang di acara webinar pagi ini jadi ini webinar yang diselenggarakan oleh Prado Informatika Program Magister UI tadi sudah disampaikan oleh Bu Zati terima kasih juga Bu Dhani tadi sudah sedikit memperkenalkan jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua pada kesempatan ini pagi ini nanti saya akan kira-kira 45 menit ya termasuk saya jawab itu waktunya menyampaikan kira-kira data sains ini dalam konteks revolusi industri yang keempat ya posisinya di mana kemudian nanti harapannya kita bisa melihat gitu ya untuk ke depan kira-kira arahnya itu seperti apa dalam konteks penelitian dan lain-lain kemudian nanti juga ada untuk lebih detailnya kami meminta nanti rekan-rekan mahasiswa ada tiga orang untuk presentasi untuk presentasi terkait proyek yang mereka lakukan dalam hal ini proyek tesis jadi ada berbagai domain nanti bisa dilihat dari kausal modeling dari deep learning dan juga ada yang ya ada deep learning dua dan ada kausal modeling kemudian nanti ada sesi terakhir ada live demo dari Pak Aryan Adam nanti akan melihat kira-kira menunjukkanlah secara teknis bagaimana kita melakukan object detection dengan deep learning ya suara saya bisa didengar jelas enggak jadi Bapak Ibu sekarang kita masuk kita melihat dulu ya konteks revolusi industri jadi revolusi di sini kita adalah untuk mengindikasikan atau merepresentasikan sebuah perubahan yang radikal cepat ya radikal di sini tidak selalu negatif ya tapi yang cepat cepat di sini juga relatif ya artinya ada perubahan yang signifikan dari yang sebelumnya nah ada minimal inilah yang kita baca di berbagai macam literatur ya revolusi revolusi industri sudah mengalami yang sekarang masuk yang keempat ya bahkan beberapa sudah bilang yang mungkin ancang-ancang kelima atau masuk kelima dan segala macam ya dari yang pertama kedua ketiga dan keempat ya dari yang pertama ini ada apa ditandai dengan steam power ya tenaga uap mekanisasi kemudian masuk yang kedua ada ada fabrikasi produksi massal ya menggunakan alat-alat yang yang otomasi ada assembly line jadi pabrik-pabrik yang biasa kita lihat itu ya jadi ada ada assembly line ada 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 bapak ibu yang bekerja yang melihat produknya atau mengecek dari step by step begitu kemudian yang ketiga itu ditandai dengan era komputasi yang yang mulai mulai digunakan dari berbagai dalam berbagai domain dan juga apa internet ya itu yang ketiga nah keempat ini ya itu ada ciri khas khususnya ada integrasi antara dunia virtual dunia digital dengan dunia yang kita tinggal ini ya itu ciri ciri salah satu ciri yang revolusi industri yang keempat ya tanda-tanda yang kita lihat dan kita kita sedang alami saat ini begitu nah ini ini beberapa poin ya beberapa beberapa karakteristik ya beberapa hal yang bisa kita lihat dalam revolusi industri yang keempat jadi ada integrasi yang yang sifatnya fleksibel mudah ya maksudnya ya mudah antara dunia virtual tadi dan dunia fisikal kalau kita lihat sekarang konteks sosial kita yang dulu ya kita dalam konteks sosial komunikasi ya dengan orang dengan keluarga ya itu kalau dulu itu mungkin tahun berapa ya tahun 90-an itu masih ya paling banter telepon ya kalau jarak jauh atau atau surat ya atau tahun-tahun sebelumnya itu ya paling mentok mungkin surat kalau lintas negara dan segala macam karena telepon mahal atau tidak ada jaringan tapi sekarang kita bisa lihat konteks sosial kita itu sudah mulai masuk apa ditransform dalam dalam bentuk digital gitu ya jadi kita sedemikian mudah untuk menyampaikan pesan untuk berkomunikasi dalam 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 hitungan atau latensi sekian detik dan segala macam itu perubahan yang drastis ya kita bisa lihat bagaimana kita berinteraksi antara dunia virtual dan fisikal itu sangat terintegrasi gitu ya dari sosmed ya segala macam ya dari whatsapp yang kita gunakan telegram dan segala macam itu konteks sosial kita aktivitas sosial yang dulu kita lakukan bertemu secara langsung sekarang ditransform dalam bentuk digital lah gitu kemudian karakteristik lain adalah ada fusion ada semacam ya ini masih integrasi ada penggabungan lah gitu ya dari berbagai macam emerging technologies ya kalau kita lihat emerging technologies bisa seperti VR ya kalau di konteks computer science virtual reality kemudian di konteks apa data-data gen itu sudah sudah semikian canggih alat-alatnya gitu untuk mempelajari atau kodifikasi dari data-data data-data gen tadi bisa kemudian dimodelkan dengan sekian banyak atribut tadi ya itu itu sekarang semakin berinteraksi ya semakin ada semakin ada 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 koneksi ada hubungan ya gitu jadi teknologi-teknologi yang baru emerging itu semakin sekarang ada chemistry-chemistry yang terbangun gitu nah kemudian juga bisa kita lihat teknologi dan inovasi itu berkembang sedemikian cepat dan dipakai di masyarakat secara luas itu yang yang bisa kita lihat bisa kita lihat dalam mungkin kehidupan sehari-hari kita kemudian salah satu common key feature-nya dari revolusi industri yang keempat adalah revolusi yang keempat ini versi keempat ini dia leveraging progressive power dari digitization dan IT jadi artinya dia menggunakan banyak porsi dari kemajuan advance di IT dan juga selanjutnya adalah tadi digitization digitization dalam konteks sosial dalam konteks data data gathering dan seterusnya itu sekarang sudah lebih banyak dalam bentuk digital makanya kita kenal dengan istilah transformasi digital nah ketika sekarang kita lihat yang gak usah jauh-jauh dulu dalam kehidupan sehari-hari kita ini ini contoh data yang yang ada di sekitar kita yang sliveran ya ini kebanyakan juga melalui melalui udara tidak lagi lewat kabel gitu kan ini kalau bisa kita lihat mungkin ya sliveran di sekitar kita ini banyak sekali kita lihat ini ada 49 ribu ini data 2018 ya mungkin trendnya itu naik berarti dua tahun lalu trendnya ini kemungkinan kemungkinan besar itu naik ada 49 ribu foto yang di upload di Instagram ada hampir 4 juta pencarian di Google kemudian bisa dilihat ada stream YouTube itu 4 juta lebih ada tweet di Twitter itu 473 ribu hampir 13 juta text yang dikirim ada 750 ribu Spotify untuk mendekarkan musik 156 juta email yang dikirim dan seterusnya ini hanya contoh sebagian nah yang menarik dari data ini adalah ini ini akumulasi data bukan dari yang dulu ya ini akumulasi data dalam setiap menit yang terjadi dalam setiap menit jadi kita sudah mulai ajarin mungkin 10 menit ini dikalikan 10 gitu setiap setiap kuantiti ini tadi 49 ribu 39 hampir 4 juta itu hanya 1 menit saja dan terus trendnya semakin naik ini 2 tahun yang lalu jadi dan kalau kita lihat dari aktivitas-aktivitas itu di Instagram YouTube apalagi text yang dikirim mungkin WhatsApp Twitter itu lebih banyak memang yang saya sampaikan tadi aktivitas-aktivitas yang yang dulu secara sosial kita bertemu langsung kita lakukan secara langsung sekarang itu semua di digitization jadi saya coba menyebutnya menjadi social digitization kira-kira jadi ini juga kira-kira 2 tahun lalu jadi kira-kira per hari itu yang di-degenerate adalah 2,5 quintillion bytes data jadi sekarang kita mulai dengar terminologi big data volume-nya besar kemudian juga strukturnya berbeda jadi sekarang big data analitik juga menjadi satu hal yang dicari nah bisa kita lihat bahwa digitization itu mentransform kira-kira dunia kita ini secara umum terutama dalam konteks sosial itu menjadi computer readable data menjadi data yang dapat dibaca komputer begitu data sudah dapat dibaca di komputer dalam level software maka kita bisa melakukan komputasi pemodelan mencari insight mencari value kemudian mengorkestrasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau sesuatu yang sifatnya knowledge sesuatu yang sifatnya untuk membantu membuat keputusan dan seterusnya jadi sekarang kita hubungan masuk ke konteks data science data science ini barang baru tapi lama kira-kira bahasanya seperti itu data science itu kira-kira kita dalam bahasa yang relatif informal seperti ini mencari kita mencari value mencari value dari data value itu nilai sesuatu yang meaningful sesuatu yang insightful atau sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang bisa kita orkestrasi selanjutnya jadi bukan hanya bukan hanya deskripsi secara secara umpamanya rata-rata dan segala macam tapi kita ingin mengorkestrasi menjadi sesuatu yang lebih berbunyi sesuatu yang bisa membantu kita dalam memutuskan sesuatu jadi mencari value dari dari sekumpulan data data set contohnya kalau di dunia medis kalau saya dokter saya tertarik dari data-data pasien yang saya kumpulkan umpamanya pasien diabetes selama banyak 100 orang selama satu tahun belakangan ini saya kumpulkan saya ingin melihat bisa tidak saya sudah label ada pasien yang sakit diabetes ada yang pasien yang dinyatakan negatif ada yang positif diabetes ada yang negatif diabetes bisa tidak saya modelkan saya cari pola pola-pola dimana pasien ini berdasarkan rekam medisnya itu kemudian saya bisa memutuskan bahwa nanti kedepannya saya bisa memutuskan dengan pola rekam medis seperti ini nilainya seperti ini nilai gula darahnya kolesterol dan seterusnya rekam medisnya itu itu kemudian saya bisa memutuskan bahwa ini dia ini likely kemungkinan besar dia positif atau dia negatif nah itu ya mencari value dari sekumpulan rekam medis tadi kemudian diorkestrasi menjadi sesuatu sebuah model yang membantu kita untuk memutuskan bahwa dia positif atau negatif diabetes itu contoh di dunia medis dan itu relevan untuk lintas domain yang lain jadi kenapa tadi saya katakan barang baru tapi lama jadi menurut saya di data sains itu ada metode-metodenya nanti saya sampaikan secara umum ya metode-metode tersebut sesungguhnya sudah lama kita pelajari kalau teman-teman atau rekan-rekan dengar deep learning machine learning itu semua konsep yang sudah lama sesungguhnya dikembangkan konsep AI itu konsep kecerdasan buatan sudah lama ini benar-benar lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu bahkan cuman sekarang memang lebih sedang naik down istilahnya sedang banyak didengar kenapa kita lihat kalau machine learning itu sudah lama zaman saya kuliah master itu sudah berarti sudah mungkin 10 tahun lebih itu sudah saya sudah ada kuliahnya kalau deep learning itu kalau bapak ibu familiar atau teman-teman familiar dengan jaringan cara viruan artificial neural network itu adalah basicnya zaman dulu itu menjadi konsep-konsep yang kadang tidak relevan untuk dunia praktis kenapa karena komputasi zaman dulu mahal mahal itu kalau saya kuliah 2003 masuk itu masih monitor masih CRT ini menggambarkan waktu itu kemudian komputasi terbatas jadi RAM pun RAM itu zaman saya kuliah itu masih 1 giga itu ada salah satu-satunya teman saya yang punya satu angkatan 2003 itu punya RAM 1 giga itu terkenal satu angkatan sampai sekarang namanya diingat karena punya RAM 1 giga satu-satunya dalam satu angkatan hampir berapa 200 sekian orang artinya gini gambaran masih jarang dan dengan RAM yang rata-rata mungkin setengah mungkin 512 atau even less itu kita komputasi bisa apa bisa apa sedangkan model-model machine learning model-model di AI machine learning atau jaringan syaraf diruan lebih-lebih lagi itu membutuhkan banyak iterasi dalam optimasinya butuh banyak parameter yang diestimasi dan dioptimasi sehingga mendapatkan model yang terbaik begitu jadi zaman dulu itu relatif konsep yang mungkin dalam dunia praktis belum relevan tapi sekarang komputasi bisa kita lihat semuanya cloud dan very much powerful sangat powerful kita lihat bahkan yang free itu itu sudah sangat powerful dan komputer-komputer yang sekarang bentuknya bahkan laptop yang dulu harus komputer PC sekarang laptop itu sangat powerful RAM-nya yang dulu saya bilang tadi 2003 1 giga itu sudah top sudah nge-top sekali sekarang RAM itu 16 giga 8 giga atau 16 giga di laptop itu hal biasa jadi kemampuan komputasi sekarang mempuni memungkinkan sehingga algoritma algoritma yang dulu sifatnya konseptual sekarang menjadi hal-hal yang sekarang praktikal bisa dilakukan diimplementasikan diaplikasikan itu satu hal hal yang lain kita bisa lihat tadi betapa derasnya aliran data merupakan implikasi dari digitalisasi tadi implikasi dari digitization dari berbagai macam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari terutama konteks sosial dari smartphone kita dari Instagram dan segala macam itu data itu minimal yang ada di sekitar kita jadi data itu ada stream yang bertambah luas bertambah besar kemudian kita dengar ledakan data atau big data sebagian bilang data is new oil dan segala macam satu sisi secara komputasi memungkinkan sehingga bergabunglah ada demand dan kemampuan ini tadi kemudian karena ini aplikasi lintas domain orang butuh terminologi baru orang lebih nyaman dengan terminologi baru yang dapat memayungi semua tadi pemakaian metode tadi dan aplikasi pada data-data lintas domain muncullah data science yang kira-kira mungkin ada yang berangkapan itu sudah lama tapi kalau kita lihat di Eropa Barat minimal ketika saya studi itu saya masuk sekolah S3 itu grup saya namanya machine learning dua tahun berikutnya ganti namanya grup data science jadi di Eropa Barat saya lihat juga ada ada pergeseran terminologi nama-nama grup tadi untuk merepresentasikan hal yang lebih luas tadi tidak hanya machine learning tapi juga deep learning dan segala macam itu dalam konteks data science jadi seperti itu jadi kira-kira itu ya mungkin mulai hampir 10 tahun yang lalu tidak sampai itu mulai terminologi ini naik oke nah sekarang saya pikir kita coba bangun ya ini kita sedang coba bangun pemahaman dalam bahasa yang mudah saja tentang data science dan apa yang bisa kita lakukan metodenya apa kemudian nanti harapannya ini pertemuan hari ini nanti juga teman-teman atau Bapak Ibu lihat demonya setelah ini itu bagi yang tertarik ya bisa follow up oh saya dengan dengan metode-metode di data science saya bisa melakukan ini A, B, dan C jadi mungkin relevan buat buat interest saya sekarang atau dan dan segala macam ini sudah saya sampaikan tadi ya contohnya kita mengorkestrasi clinical data data-data klinis menjadi model untuk membantu kita diagnosis mana yang diabetes mana yang non-diabetes ini contohnya yang sehari-hari kita biasa unlock HP kita itu dengan data biometrik dari wajah kita dari tangkapan wajah kita itu juga sesungguhnya dari wajah kita dari image wajah kita itu coba dimodelkan dimodelkan begitu di foto itu bisa dibaca dalam dalam level komputer atau di HP itu itu sudah bisa sudah bisa dibaca menjadi komputer readable data setelah menjadi data yang bisa dibaca di komputer pada level software kemudian bisa diolah bisa diolah dengan berbagai macam model dengan berbagai macam bahasa pemograman berbagai macam platform atau data-data speech ini berhubungan dengan NLP pengolahan bahasa alami pokoknya kita memerintahkan HP kita untuk mengambil gambar contohnya yang sering kita lakukan atau kita mungkin ada aplikasi serupa yang di komputer ini contohnya jadi dengan dengan perintah dari melalui suara kita melalui kita katakan apa membuka ambil gambar ambil foto kemudian aplikasi tersebut atau HP tersebut mengambil gambar itu contoh jadi dari dari suara kita yang analog didigitalkan menjadi baik-baik data yang terbaca kemudian dimodelkan modelnya dapat kemudian model menjadi action tadi oh ini adalah memodalkan bahwa dia memerintahkan bahwa suara tadi memerintahkan saya harus mengambil gambar kira-kira itu yang ada di dalam pikiran aplikasinya maka saya melakukan pengambilan gambar atau dalam konteks retail kalau tidak hanya di luar negeri penyimpanan barang di gudang itu mahal jadi sebisa mungkin kalau stok barang itu harus tepat kebutuhannya bulan apa saya sebagai umpamanya yang punya minimarket bulan apa saya harus stok popok bayi bulan apa saya harus stok susu bulan apa saya harus stok barang-barang lain karena nanti bisa expire dan segala macam kalau saya asal beli barang itu bisa dimodelkan dengan data retail umpamanya data penjualan selama dua tahun yang lalu itu bisa dimodelkan dan ini ini praktikal sekali di dunia machine learning saya pernah ketemu satu rekan satu rekan saya dulu di sana dia ini machine learning engineer dan mengurusi data-data seperti ini dia bilang model-model seperti ini sangat dicari sangat dicari bahkan dia sudah perusahaan dia startup dia itu sudah menjual ke supermarket besar waktu itu di sana bernama dan tentunya relevan juga di sini atau kita ingin mengorkestrasi nilai-nilai dari Twitter kumpulan tweets itu dalam konteks politik kita ingin lihat mana yang hoax mana yang bukan itu bisa juga kita modalkan datanya adalah tweet-tweet dari netizen dalam tema tertentu kemudian nanti bisa kita modalkan mana yang hoax mana yang bukan jadi kita lihat di sini bahwa machine learning deep learning itu adalah upaya juga mereplikasi kemampuan berpikir manusia makanya ini memang cabangnya kecerdasan buatan kalau kecerdasan buatan kira-kira 10-15 tahun yang lalu fokus pada aplikasi yang fisikal robot dan segala macam sekarang itu juga banyak dalam konteks data ini dan seterusnya dan seterusnya data-data di jaringan bagaimana kita bisa memodelkan ini orang yang kira-kira intruder kira-kira ini ingin-ingin berbuat jahat kita bisa coba petakan dan ini datanya bahkan sudah ada yang publish untuk dijadikan benchmark atau latihan jadi bagaimana kita melihat dari log komunikasi data itu kita bisa memodalkan oh ini user ini dan segala ini potensinya sebagai intruder penyusup yang ingin mungkin hacking dan segala macam ini ini nilai-nilai yang di nilai-nilai dari data yang di orkestrasi dan seterusnya di spotify itu kalau bapak ibu pakai spotify teman-teman ada berdasarkan browsing data itu kita biasanya diberikan playlist rekomendasi nah playlist rekomendasi itu tidak random rekan-rekan semua itu itu dibuat berdasarkan profiling yang mereka lakukan terhadap gerak-gerik kita dalam mencari lagu dalam memberikan nama playlist kok saya tahu karena saya pernah mereview satu paper yang ditulis yang menulis salah satunya orang dari spotify jadi bagaimana mereka memodalkan playlist untuk kita rekomendasi itu karena mempelajari profil kita dari bagaimana kita browsing apa sesuatu di browsing bagaimana kita menamakan playlist itu dibaca dan seterusnya oke ya pertanyaan nanti ya Bu Dhani ya berarti ya ya Pak pertanyaan di akhir ya mohon maaf masih ada waktu berapa menit sampai 20 menit lagi Pak kira-kira oh iya 20-25 ya insya Allah cukup ya sekarang kita kemudian bertanya bagaimana metode-metode yang atau apa saja metode-metode yang bisa kita gunakan dalam konteks data science ini jadi apa saja pilihannya gitu nah minimal ini kerangka berpikir ya kerangka berpikir yang kita gunakan ini ini sederhana sekali ya ini ini mungkin over simplified komponen lah gitu ya mungkin nanti dalam dunia teknis tentu lebih kompleks ya kalau kita masuk dunia teknisnya tapi ini apa komponen-komponen secara umum lah ya dalam data science itu kita perlu memahami pertama adalah problemnya problemnya itu karena di sana kita akan menentukan model apa yang kita gunakan jadi kita tidak asal asal saja menggunakan model karena dia sudah ada implementasinya dalam bahasa pemrograman python, r, matlab dan macam-macam kemudian kita masukkan datanya saja dan tidak error kemudian hasilnya pasti benar nah itu itu prosedur yang kurang tepat ya gitu jadi kita perlu memahami konteks permasalahannya ya ini ini apakah data yang sifatnya cross-sectional atau data yang sifatnya time series yang lintas waktu seperti sinyal otak ya sinyal radio sinyal suara itu lintas waktu karena ketika kita merekam itu ada indeks waktunya ya ada ada informasi temporalnya ya itu dari dari menit detik pertama detik kedua itu ada data yang berganti-ganti dari suara yang sama nah itu contoh-contoh data yang mengandung temporal information ya itu harus kita pahami atau data yang sifatnya hanya rekaman atau capture satu waktu saja ya kalau dunia medis mungkin istilahnya cross-sectional maksudnya mengukur tadi ya rekam medis untuk seluruh pasien sekali saja sekali saja setelah minum obat umpamanya gitu ya kemudian kita perlu memahami teknis datanya ini masuk ke konteks yang agak teknis detail data itu sebarannya seperti apa ya apakah sebarannya nanti mungkin bapak ibu familiar atau rekan-rekan juga familiar apakah sebarannya gausian normal atau kalau data kontinu ya atau ini data diskret umpamanya sebarannya seperti apa ya binomial multinomial dan seterusnya ya apakah dia ini lebih nyaman seperti apa kenapa karena metode-metode yang akan kita pakai dimension learning deep learning console modeling atau bahkan di statistik juga pemodelan di statistik itu itu punya asumsi ada asumsi yang yang tidak bisa ditabrak begitu saja walaupun pada dunia prakteknya kenyataan itu ya kenyataan dalam konteks data ya itu tidak seindah itu buku-buku cerita itu jadi kita berharap sebarannya kayak bell itu ya tapi kenyataannya bellnya itu normalnya itu agak miring ke kiri miring ke kanan dan segala macam jadi tetap kalau gaya machine learning ya typical machine learning tetap rock and roll artinya kalau datanya tidak seindah teorinya ya teori yang di buku-buku itu ya tetap kita moving ya tetap kita coba saja in any case ya itu salah satu mentalitas yang saya lihat di machine learning ya gitu tapi minimal kita perlu tahu gitu ada limitasi-limitasinya ya kemudian setelah itu bagaimana kita menginterpretasikan hasil tadi ya terutama ini menariknya ya ini juga pengalaman yang saya yang saya yang saya alami lah gitu jadi saya banyak dapat data beberapa tahun lalu itu ya mungkin lima tahun selama studi S3 itu saya banyak dapat data dari psikologi klinis atau bahkan yang full klinis ya yang itu bukan dunia saya 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 kuliahnya komputer science informatika gitu saya gak ngerti data-data neprologi saya gak ngerti data-data psikologi klinis seperti chronic fatigue syndrome ya saya gak ngerti tentang Alzheimer tapi di di publikasi kami itu saya dan profesor saya supervisor saya itu justru data-data yang kami komputasi itu datangnya dari grup-grup itu ya rekan-rekan yang apa neurologi ya profesor di neurologi genetik dan segala macam jadi disini ada memang menariknya dalam konteks data science itu ada ada integrasi orang-orang lintas domen juga ya karena memang memang sekarang di dunia klinis di dunia sosial dunia ekonomi itu membutuhkan alternatif pemodelan jadi mereka juga sebagian sebagian itu melihat alternatifnya itu ada di metodologi yang seperti missionaring deep learning causal modeling jadi mereka ingin melihat model lain dari data yang mereka punya akhirnya adalah akhirnya ada jembatan-jembatan yang menghubungkan integrasi antar orang-orang yang lintas domen ini jadi disini kita dalam menginterpretasikan result itu jangan sendiri tapi berkoordinasi jadi begitu minimal pengalaman yang saya lakukan yang saya alami waktu itu saya diskusi dengan orang dari neprologi tentang data ginjal saya tidak paham saya sudah dapat modelnya pemodelan kausal kemudian kita interpretasikan bersama dia yang lebih paham karena tahunan belajar itu oh iya ini ini begini ini begitu ini masuk akal ini kurang masuk akal dan seterusnya oke kita masuk agak teknis tapi ini masih general ini belum kita tidak menyentuh ke detail sekali jadi kira-kira memodelkan data memodelkan data data itu ini kira-kira proses secara umum kita punya input data data ini berbagai macam data ini seperti yang kita kumpulkan melalui kuisioner data ini yang kita kumpulkan melalui Google Form zaman sekarang itu juga itu definisi data yang umum kita pakai untuk studi-studi dan juga data-data yang sifatnya record dari Instagram dari Twitter dari log network dari yang ada di di access point kita data yang apapun lah yang ada yang merupakan hasil dari aktivitas kita di smartphone di WhatsApp dan segala macam itu juga data nah minimal saya garis bawahnya tiga ini ini minimal yang saat ini secara secara teori established secara software ketersediaan software implementasi-implementasi dalam bentuk software sudah juga established itu adalah machine learning deep learning dan causal modeling jadi tidak hanya teori saja mereka sekarang ini tapi software-software yang dipakai dan open source yang free itu banyak kita bisa memodelkan dengan machine learning deep learning causal modeling kemudian kita dapat model model itu adalah proposal model itu proposal solusi terhadap permasalahan yang kita coba pecahkan permasalahan tadi saya ingin membuat model diagnosis pasien diabetes bukan diabetes saya ingin membuat model untuk mengenali wajah saya supaya saya bisa membuka atau unlock HP saya model ini contohnya saya sebagai pialang saham saya ingin memutuskan sore nanti saya jual atau beli saham tertentu berdasarkan data transaksi saham selama seminggu yang lalu saya fokus pada saham PTA ini saya bagusnya saya beli enggak ya prospek enggak saya lihat dari saya modalkan dari data transaksi saham PTA selama seminggu yang lalu atau data cuaca banyak sekali pemodelan cuaca yang pure statistik kemudian yang agak berbau probabilistik yaitu banyak itu contoh model cuaca jadi mempunyai berdasarkan cuaca yang terjadi 10 hari yang lalu kira-kira saya nanti baiknya ini bawa payung atau enggak saya coba modelkan oh ternyata dari pemodelan ini kira-kira curah hujan nanti jam 1 siang itu relatif tinggi makanya saya sekarang bawa payung umpamanya nah ini sekarang lanjutannya perspektif di data sains tadi ini berkaitan dengan metode tadi nah data data yang saya sampaikan tadi contohnya melalui google form atau questionnaire atau record dari instagram log apa saja yang kita upload atau image-image yang ada di instagram video-video yang ada di youtube itu adalah data yang sifatnya observasi data yang sifatnya observasi kita hanya melihat saja kita tidak melakukan intervensi kita hanya membiarkan proses apapun itu terjadi proses video itu bagaimana bentuknya ya sudah itu saya tidak melakukan apapun saya hanya observasi image yang di upload di instagram image-nya siapa bentuknya apa warnanya seperti apa saya tidak melakukan intervensi ini contoh yang pertama ini disebut permasalahan sifatnya asosiasi kenapa ya ini dalam notasi probabilitas jadi bapak ibu di data sains metodologinya ini adalah tadi yang sering kita guna adalah machine learning deep learning causal modeling dan mungkin nanti ada hal-hal yang baru juga itu dalam konteks yang lebih teknis memang lebih nyaman itu kita menggunakan bahasa yang namanya matematika jadi ini disini pun kita juga menggunakan notasi probabilitas notasi matematika dalam konteks peluang jadi itu sebagai gambaran juga jadi walaupun nanti bapak ibu semangat ini saya mau belajar metodologi tersebut softwarenya sudah ada tapi hendaknya juga pahami ya karena banyak literatur berbagai macam ya pahami fundamen dari metode-metode tersebut nah kebanyakan memang menggunakan bahasa matematika ada yang levelnya dalam sekali ada yang levelnya matematika secara umum jadi banyak pilihan jangan khawatir bapak ibu contohnya ini P ini kan probabilitas artinya bertanya lah gitu ya itu semacam bertanya ini ini dalam konteks probabilitas atau peluang ini disebut conditional probability jadi disini X itu adalah data yang kita punya data observasi tadi data dari questionnaire google form data clinical apa rekamedis data di instagram itu X kita nah ini artinya apa ada ini condition on X artinya mengetahui nilai apa mengetahui nilai X mengetahui nilai X mohon maaf mohon maaf kami unmute dulu ya kami unmute sebentar iya pak jadi mengetahui nilai X ya mengetahui nilai X saya bertanya X nya contohnya mengetahui rekamedis pasien A dari belum pasien lah rekamedis dari X ini umpamanya seseorang seorang laki-laki saya bertanya Y nya apa Y ini adalah outcome variable target variable kelasnya umpamanya dia diabetes atau tidak jadi ini adalah rekamedis mengetahui rekamedis mengetahuinya mana ini mengetahui rekamedis dari seseorang tersebut saya bertanya dia diabetes atau tidak nah notasinya adalah probabilitas dari Y mengetahui nilai X itu ya ini kita tidak melakukan tidak melakukan apapun terhadap X oke yang kedua sekarang kita manipulasi atau intervensi terhadap X kita do something ini disebut do kalkulus do something melakukan sesuatu terhadap X contohnya apa contohnya begini ini contoh yang selalu saya gunakan karena relevan sekali gitu dalam konteks ini kita kita ini dihubungi perusahaan obat perusahaan obat tersebut membuat parasetamol baru atau bukan parasetamol baru obat baru lah untuk untuk orang pusing tapi perlu diuji mujarab atau tidak oke kemudian yang saya lakukan adalah saya kumpulkan 100 orang pusing pusing kepala ya bukan pusing secara mental ya pusing kepalanya pusing secara fisik maksudnya dikumpulkan 50 saya kelompokkan kelompok pertama 50 kelompok kedua kelompok pertama saya beri obat baru tadi kelompok kedua saya biarkan saja oke kelompok pertama diberi obat baru kelompok kedua tidak diberobat kemudian saya lihat satu jam berikutnya atau dua jam sembuh atau tidak yang terutama yang kelompok yang diberobat tadi nah dengan memberi obat tadi saya merubah atau melakukan sesuatu terhadap populasi orang-orang pusing tadi disinilah saya melakukan sesuatu terhadap X X ini minum obat karena saya minta karena saya beri boleh dalam bahasa ininya saya paksa kamu harus mau minum obat saya melakukan sesuatu terhadap X oke sebagian tadi X tadi juga tidak minum obat saya biarkan tidak minum obat jadi ini kita melakukan intervensi ini bentuk datanya lain lagi karena kita melakukan intervensi tidak hanya observasi tadi tapi disini kita melakukan sesuatu sehingga X ini adalah hasil dari percobaan kita lebih tepatnya ini intervensi ini sifatnya lebih eksperimental nah disini kita juga bertanya setelah melakukan sesuatu terhadap X dan melihat Z ini apa ini variable lain yang tidak kita apa-apakan umpamanya selain minum obat juga kita ukur tekanan darahnya tapi kan tekanan darah tidak kita ayo kamu harus 120 per 80 tidak bisa cuma kita ukur saja ini Z kemudian kita bertanya mengetahui dia sudah saya minta minum obat sebagian juga tidak minum obat dan saya ukur tekanan darahnya Y nya apa dia sembuh atau tidak ini konteks berbeda dengan asosiasi asosiasi X nya apa Y nya apa tanpa melakukan apapun terhadap X disini kita do something kepada X melakukan sesuatu terhadap X yang terakhir itu counterfactual faktual itu data fakta yang kita punya dari data model yang kita punya dari data jadi ini ini adalah data kita X prime ini yang pakai ini single quote ini adalah X prime itu adalah data yang kita punya dan kita contohnya ya umamanya ini adalah fakta bahwa dia minum obat dan kita tahu Y nya sudah tahu dia itu sembuh ini fakta dia minum obat dan dia sembuh counterfactual counter berarti kebalikannya counter itu menanyakan ya mengetahui dia minum obat dan dia sudah sembuh sekarang saya tanya dia sembuh enggak ya seandainya tidak minum obat ya ini pertanyaan yang yang ya sebagai ada apa ilmuwan yang namanya Judea Pearl itu computer scientist juga itu mengatakan ini puncak dari science puncak dari narasi berpikir manusia puncak dari nalar berpikir manusia ya why jadi ingin menanyakan why kalau tadi apa ini bagaimana jika disini kita bertanya kenapa gitu kenapa ini terjadi dia minum obat dia sembuh ya kemudian saya tanya bagaimana kalau dia tidak minum obat sembuh atau tidak ada datanya enggak enggak ada datanya kan ini sedangkan yang ditanya adalah berdasarkan X yang bukan prime ini tidak ada datanya tapi bisa dimodelkan jadi ini sifatnya memang membayangkan gitu oke tiga perspektif ya dalam konteks data science karena ini berubahan ini data semua kan kemudian kita bertanya Y nya apa berdasarkan ini oke nah machine learning machine learning itu dan deep learning itu sebagian besar disini jadi yang kita dengar itu sedang rame itu deep learning itu ada di bagian ini karena X nya input image atau video kemudian Y nya adalah ini image nya ini gambar kucing atau bukan ini gambar motor atau mobil inputnya X saya tanya mobil atau bukan dia jenis kendaraan mobil motor pecak atau apa gitu itu machine learning dan deep learning sebagian besar disini nah untuk memodalkan yang kedua dan ketiga ini sudah well established sudah di banyak metode yang dikembangkan itu menggunakan pemodalan kausal atau kausal modeling ya kausal modeling itu paling cocok adalah menjawab pertanyaan yang ada di intervensi karena apa karena dengan melakukan sesuatu terhadap X apakah kita menyebabkan perubahan di Y nah itu memang kerangka berpikir dari pemodalan kausal kausal adalah hubungan sebab-akibat sebab-akibat nah kalau counterfactual ini juga ada pendekatan sifatnya kausal modeling sudah ada beberapa pendekatan yang probabilistik dan segala macam tapi dalam kerangka berpikir pemodalan kausal ini juga sudah ada jadi itu ya machine learning deep learning banyak disini kemudian kausal modeling juga banyak juga bisa di implementasikan disini juga kausal modeling modeling sendiri itu desain idealnya untuk kedua ini ya nah sekarang kita kembali ke revolusi industri keempat ini drivers-nya ini faktor-faktor pendorongnya Bapak-Ibu ini saya tulis satu baris ini kira-kira satu satu apa konsep penting yang kita lihat ini faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri keempat dan faktor-faktor yang mempercepat juga kita lihat ada on demand atau bisnis-bisnis yang sifatnya sharing nanti kita lihat kalau kita lihat ini ojek online itu sharing itu sharing kita lihat ojek online gojek ini sudah saya sebut disini gojek ini 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 yang di bawah ini ini saya tulis ya fun facts-nya lah fakta-fakta yang sesungguhnya menarik gojek itu ya mungkin perusahaan ojek terbesar online ya di Indonesia tapi tidak punya satu ojek pun tidak punya satu kendaraan pun yang untuk ojek loh ya ya untuk kantornya tentu punya tapi dia perusahaan ojek ya tidak punya satu kendaraan ojek pun ya atau Facebook ya Facebook ini lah sekiranya ya untuk konteks media atau YouTube tadi ya atau YouTube lah boleh juga Facebook, YouTube itu ya salah satu apa perusahaan media yang sangat populer mungkin nomor satu nomor dua dunia mereka tidak membuat konten kontennya datang dari orang lain ini motornya datang dari bapak-bapak ibu yang bekerja sebagai driver ada sharing ekonomi ada sharing gitu ya ini mereka membuat aplikasinya kemudian orang lain memakainya YouTube juga siapa kontennya konten kreatornya ya itu banyak sekali ya di Indonesia ya Alibaba ya itu mungkin retailer yang terbesar juga Amazon ya juga tapi tidak ada kalau sekarang sekarang mungkin sudah sudah ini ya tapi tidak 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 punya produknya lah ini mungkin saya kurang tepat kalau sebut inventory tapi tidak punya produk sendirilah gitu kita kira nah ini Airbnb saya garis miring karena waktu itu ini pernah saya sampaikan 2019 gitu tapi sekarang agak ini ada poin menarik ya waktu itu Airbnb itu salah satu penyedia akomodasi terbesar di dunia tidak punya satu pun apartemen atau rumah tapi belajar dari Airbnb dari beberapa perusahaan yang yang akhir-akhir ini kolaps bahwa ya salah satu karakteristik dari bisnis-bisnis yang kita sebut raksasa saat ini itu ringgih di saat yang bersamaan itu fragile sangat rapuh di saat yang bersamaan Airbnb itu mulai kolaps ya perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya untuk akomodasi juga beberapa kolaps atau yang lain-lain juga itu beberapa kolaps kita lihat satu hari yang lalu raksasa seminggu kemudian karena pandemi kemudian bisa kolaps itu fenomena yang menarik fenomena yang harus kita jadikan pelajaran untuk tentu untuk ke depannya oke dan seterusnya jadi bisa Bapak Ibu lihat drivernya adalah apa aktivitas-aktivitas dari bisnis tadi itu membuat cara baru cara kita pesan makanan sekarang berbeda kita mungkin sekarang melalui go food dan segala macam ini driver-driver salah satu faktor pendorong percepatan revolusi industri keempat dalam konteks pemodelan dalam konteks biologi tadi dunia medis juga itu bisa memodelkan genetic markers nanti dipresentasikan oleh rekan mahasiswa juga contohnya ini genetic editing jadi genetic itu sudah bisa di edit untuk konsep tumbuhan ini ya sebagian ada juga yang sudah ke arah manusia tapi kemudian ada banyak yang tidak sedisi juga nah kita lihat di sini kita lihat di sini dalam konteks drivers ini data science itu punya peran sangat signifikan punya role yang relatif sangat signifikan tadi Bapak Ibu rekan-rekan lihat contoh aplikasinya itu semua relevan masuk ke domain-domain ini aplikasi dari ojek online itu kan menentukan siapa yang saya kasih diskon atau siapa yang tidak saya kasih diskon itu kan mereka profiling seperti Spotify tadi profiling usernya ojek online juga profiling usernya atau menentukan driver mana yang dapat tidak itu kan tidak random tapi berdasarkan model nah di sinilah mesin learning dan deep learning masuk itu contoh bagaimana data science punya peran penting di sini dan ini impact impactnya itu berbagai macam yang saya soroti ini ada produk-produk yang memang dikembangkan berdasarkan improvisasi-improvisasi dari data yang merupakan implikasi dari pemodelan data tadi produk-produk yang data enhanced atau bisnis-bisnis yang memang salah satu lokomotif kapitalnya itu adalah data makanya disebut sebagian menyebut data itu new oil minyak yang baru betapa kita bisa mengkapitalkan baik-baik yang kumpulan data yang dulu mungkin sekiranya kita pikir biasa saja tapi ini bisa kita monetize bisa kita kapitalisasi menjadi bisnis besar di Instagram bagaimana kita nanti bisa mengenali toko A toko B itu bisnis besar ini penutup saya masih punya lima slide masih ada waktu tidak ya Bu Dhani tiga menit lagi Pak oh tiga menit cukup saya butuh dua menit lima puluh detik oke jadi apa kira-kira konflusinya dalam konteks revolusi industri keempat data science punya peran penting dalam konteks drivers-nya pendorongnya kemudian dalam konteks impact-nya juga itu data science punya kesempatan untuk follow up direction-direction yang menjadi impact dari revolusi industri keempat tadi bisnis-bisnis yang bermunculan ini itu memang bisnis-bisnis yang berbasis data kita lihat banyak ya bisnis-bisnis industri digital yang baru ini berbasis data semua nah disitulah data science bisa masuk nah sekarang tidak hanya berpikir yang sifatnya uang tapi kalau saya ini pernah kami sampaikan pernah saya sampaikan di tahun lalu supaya sekarang kita berpikir bahwa Indonesia ini adalah bagian dari peta global revolusi industri keempat bedanya dianggap atau tidak dianggap tapi secara geografi kita ini masuk dalam peta global nah sekarang pertanyaannya dalam konteks revolusi industri keempat itu seperti apa tentu kita ingin kita ingin Indonesia masuk berbunyi dalam konteks revolusi industri keempat bunyi seperti apa ini satu hal yang memungkinkan menurut saya lihat kalau saja ini berandai kita tentu sebagai intelektual itu punya moral tanggung jawab moral untuk penelitian untuk melakukan pengajaran dan segala macam untuk belajar bagi yang sedang belajar mahasiswa nah bayangkan kalau kita punya kesadaran seperti itu kerangka berpikir seperti itu kemudian ya dalam konteks sains data kita nanti bisa melakukan riset-riset yang kuat yang intense yang mengembangkan bukan hanya following bukan hanya follower tapi mengembangkan inventing ya menemukan sesuatu mindsetnya ditambah lagi nanti dalam konteks industri kita punya produk-produk dan service yang kompetitif dalam konteks data sains tadi ya yang bisa jadi rujukan kemudian bayangkan juga di kampus-kampus ini data sains menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulumnya nah ini sudah disampaikan Bu Ijati tadi kalau di UI kita alhamdulillah sudah punya konsentrasi sains data untuk S2 dan S1 mulai kurikulum 2020 S1 informatika itu juga secara eksplisit punya mata kuliah mata kuliah untuk sains data yang masuk dalam konteks sains data jadi bahkan kita punya fundament sains data satu mata kuliah baru akan mulai satu semester depan ada big data ada deep learning kalau di magister sudah mulai masuk angkatan keempat di magister ya ini insya Allah yang bagian terakhir UI sudah melakukan nah kalau kita minimal ya 1, 2, 3, 4 poin ini itu kita lakukan kok agaknya ya tidak bermimpi di siang bolong kalau kita bermimpi bahwa 5 tahun jangan lama-lama ya 10 tahun nanti sudah berganti lagi 5 tahun ke depan itu kita bisa bermimpi memasukkan Indonesia ini menjadi referensi yang kelas dunia untuk data sains kalau di luar sana referensi IT secara umum itu India dan China di sana mana itu minimal yang saya lihat ketika di visiting ke Carnegie Mellon di Amerika atau di ya di Amerika waktu saya lihat itu referensi kalau IT secara umum IT ya secara umum secara umum itu memang orang-orang dari India dan orang China pelajar juga banyak sekali yang pintar-pintar banyak sekali nah mungkin 5 tahun lagi dengan milestone start milestone yang seperti tadi yang saya sampaikan di atas tadi kita bisa bermimpi bahwa besok kalau data sains itu referensinya salah satunya adalah Indonesia data sains yang hebat-hebat itu dari Indonesia mereka bisa mereka minimal standarnya seperti ini seperti ini seperti itu jadi kita ini membuat standar ya ya orang sebut game changer oke ya gitu jadi benar-benar anak bangsa karyanya bukan karya anak bangsa tapi investornya anak bangsa lainnya sama saja ya jadi murni pure Indonesia gitu nah dengan dengan apa dengan step seperti itu ya itu saya yakin kok Indonesia akan masuk dalam peta global revolusi industri keempat ya yang akhirnya ya ya Indian of the day kita bisa redefine ya atau rebound ya national sovereignty ya kedaulatan kita sebagai bangsa gitu ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu jadi data science tadi kita lihat secara konteks masuk ke metodologi apa yang bisa kita lakukan di sana kemudian secara umum dari luar bola permasalahan dari luar bola data science sendiri itu ya kita bisa melakukan apa gitu ya ya ini salah satu goal yang kalau bisa kita lihat secara umum untuk berkontribusi terhadap bangsa ini ya begitu sekian mohon maaf kalau ada kesalahan saya kembalikan ke Budani baik terima kasih Pak Edo atas materinya diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Mas dan Mbak jika ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di chat room yang diawalin dengan kata pertanyaan atau boleh bertanya secara langsung dengan raise hand mungkin saya ke yang raise hand dulu ya sepertinya tadi ada yang raise hand oh ya Pak Galang Mahardika dipersilahkan halo apakah ya Assalamualaikum kedengaran gak suaranya Waalaikumsalam kedengaran Pak Pak Ridho terima kasih tadi pemaparannya sangat menarik ya saya mau menanyakan nih terkait dengan tadi saya nangkap salah satu elemen industri 4.0 adalah easy to use ya terutama tadi dikaitkan dengan smartphone terus yang selanjutnya yang saya tangkap ada dua poin ini ya creating new creating new ways of consuming and services nah disitu ada ada ranah industri banget gitu ya nah sekarang saya coba kaitkan gitu ya salah satu problem di Indonesia salah satunya adalah pendidikan gitu nah kalau kita melihat dunia pendidikan dalam hal ini mungkin ini ya Pak saya mungkin beberapa pendidikan saya bergerak di bidang sekolah gitu ya di pendidikan tingkat sekolah terutama sekolah dasar dan SMP nah kalau dari sudut kalau kita melihat dunia pendidikan ini dari sudut pandang industri atau bisnis dimana perlu ada pelayanan konsumen dan dalam hal ini adalah ya konsumennya adalah siswa ya siswa dan layanan yang kita berikan adalah pembelajaran terhadap siswa nah terkait dengan hal tersebut kira-kira topik apa ya Pak yang atau misalnya contoh penelitian apa yang bisa saya lakukan untuk peningkatan aktivitas pembelajaran melalui data science dengan di ranah sekolah tadi itu Pak kira-kira penelitian apa yang memungkinkan untuk meningkatkan pembelajaran karena tadi Pak Pak Ridho memberikan contohnya juga menurut saya mudah dipahami gitu mungkin kalau misalnya ada gambaran gitu untuk saya bisa melakukan penelitian selanjutnya di bidang pendidikan khususnya di sekolah dasar terima kasih Pak Ridho terima kasih Pak Galang yang saya terpikir ya ini juga mimpi saya gitu ya pendidikan dalam level level apa sebelum perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi itu adalah smart school atau smart university smart school ini terintegrasi ya jadi terintegrasi dalam konteks aktivitasnya ya karakteristiknya adalah digitalisasi last paper ya kemudian kemudahan terintegrasi secara data ya jadi kalau kalau yang saya lihat di UI sudah memulai juga dan banyak juga yang bisa dikembangkan jadi yang saya saya pikir yang saya terpikir ya itu itu yang menarik Pak Galang jadi bayangkan mungkin dengar istilah smart city juga tapi ini bayangkan dalam konteks sekolah gitu ya bagaimana terintegrasi secara kita presensi itu yang apa yang seamless ya cukup masuk ke kelas kemudian sudah dianggap presensi ya dari mana tahu dari tangkapan CCTV umpamanya dia duduk sekian detik ya tidak-tidak keluar atau tidak-tidak keluar dalam 5 menit 10 menit pertama atau selama 1 jam di kelas itu ada terus ya dari awal hingga akhir kemudian kita anggap presensi itu itu smart tidak-tidak perlu lagi tidak perlu lagi paper yang nanti mungkin rekapnya bisa hilang basah dan segala macam kemudian hal yang kecil masuk ke sekolah parkir bagaimana kita bisa mungkin reserve dari aplikasi yang dibuat bagaimana nanti kita tahu slot yang 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 kosong kemudian dalam konteks proses akademisnya juga itu bisa kita pikirkan kalau tadi sifatnya layanan tapi itu bagian terintegrasi dari pendidikan jadi kalau saya lihat itu ya smart school Pak Galang smart school ini adalah integrasi dari dari seluruh aspek aktivitas yang ada di sekolah di pendidikan itu dari layanan hingga ke KPMnya itu data-data terintegrasi kemudian itu ya itu PR besar menurut saya data-data terintegrasi itu kemudian apa layanan terintegrasi juga tadi aktivitas terintegrasi integrasi ini bisa jembatannya adalah data tadi data yang yang dimodelkan yang dihubungkan yang dibungikan ya mungkin ini agak abstrak Pak Galang tadi berbagai satu dua contoh tapi yang kemudian akhirnya agak abstrak tapi agaknya bisa dipahami nggak ya maksudnya ya kalau dari kegiatan belajar mengajarnya itu apa ya Pak Ridho misalnya ada contoh nggak misalnya ya mungkin begini yang yang simple apa ya kalau di SMA itu ya mungkin apa yang ini sedang dilakukan juga nanti Mbak ini Mbak Mahfiroh nanti akan presentasi kita coba modelkan stress Mbak Mahfiroh itu di kelas atau di kantor ya kita bisa memodelkan oh di kelas ya memodelkan ini loh Pak Galang apa siswa kalau sudah gelisah itu loh mungkin kan kita kalau ngajarin Pak Galang kan juga dosa juga kalau ngajarin itu kan kadang kalau lagi asik itu ya gas saja gitu dua jam ngomong gitu umpamanya ya gas saja tapi nggak tahu mood dari siswanya umpamanya nah seandainya kita bisa membuat sistem di dalam kelas dalam proses KPM yang memberikan alarm kepada kita ya di HP kita lah ini 60% siswanya sedang gelisah sudah mulai gelisah gitu oh saya saatnya istirahat saya saatnya icebreaking dan segala macam itu yang sedang dilakukan oleh Mbak Mahfiroh nanti detailnya akan dipresentasikan melalui deep learning juga jadi memodelkan gerak-gerak tubuh yang orang-orang sudah mulai males sudah bosan itu salah satu contoh yang saya pikir akan efektif Pak Galang kalau kita bisa motivasi itu juga bisa ya Pak Rido misalnya saya mau menilai motivasi siswa mengikuti suatu itu tinggal cari sensoriknya dari mana kita mau bacanya dari mana bisa dari situ bisa motivasi siswa di kelas atau nanti dalam konteks satu semester dari pemodelan setiap pertemuan di kelas selama 14 kali atau kita lihat jam 14, jam 14 sudah selesai enggak ada perbaikan kita enggak bisa melakukan perbaikan pertemuan ke-7, ke-8 kita dapat profile profile yang kita buat untuk memodelkan siswa selama 7 kali pertemuan tadi oh ini dimodelkan bahwa dia cenderung tidak termotivasi dari apa umpamanya barangkali postur tubuh itu bisa dinilai bisa membantu untuk memodelkan orang-orang yang tidak punya mahasiswa-mahasiswa student-student siswa-siswa itu yang mungkin kurang termotivasi itu memungkinkan dan sangat visibel Pak Galang oke oke sangat membantu Pak Ridho terima kasih mungkin saya bisa konsultasi langsung sama Pak Ridho terkait kami Pak Galang insya Allah oke terima kasih Pak Galang selanjutnya saya baca pertanyaan yang ada di chat dari ini agak mirip-mirip Pak Ridho tiga pertanyaan ini dari Pak Thomas Faisal apa perbedaan data science dan business intelligence itu yang pertama jadi mungkin gini secara teknis akan ada mungkin ada beberapa hal yang overlap ya tapi kalau saya pikir data science data science agaknya payungnya lebih besar mungkin business intelligence itu juga bisa menjadi bagian bisa 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 menjadi bagian data science tapi pada konteks tertentu terutama business intelligence yang sudah tapi menurut saya lebih sederhana kita jawab gini aja business intelligence mungkin bisa masuk dalam konteks data science juga bagian dari bagian dari data science seperti apa ya cara umum ya nanti mungkin ada yang overlap yang memang di luar itu kemudian apa hubungan data science dengan data mining dan data warehouse satu lagi Pak mungkin agak mirip karena apakah text mining itu bagian dari data science ya secara jawaban yang simple ya jawaban yang simple ya untuk yang text mining text mining ya tadi data mining data warehouse itu nanti ketika kita berbicara tadi kan saya saya lebih fokus ke metodologi ya tapi ketika kita masuk ke teknis ya kita mau tidak mau juga nanti harus paham dengan engineering data harus paham dengan bagaimana infrastruktur data dan segala macam yaitu secara teknis juga nanti menurut saya sih seorang data science akan akan lebih baik punya background tersebut gitu punya background pengetahuan tersebut walaupun dalam konteks pekerjaan memang agak terpisah ada data engineer ya data dan segala macam gitu tapi kalau menurut saya pribadi itu ya idealnya juga dipahami oleh seorang data scientist jadi yang menurut saya juga masuk gitu berarti data mining data warehouse bagian dari data science kalau data mining menurut saya iya kalau data warehouse itu ya ya sebagian nanti itu idealnya data scientist juga paham kemudian pertanyaan selanjutnya apa peran data science di bidang kesehatan di era revolusi industri 4.0 ya ini ini pasti di slide ini ya contohnya ini kita membuat personalized treatment treatment untuk pasien kanker jadi ada penelitian mengatakan bahwa pasien kanker itu ya mungkin tidak hanya kanker ya pasien pasien penyakit yang sama itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya ya kalau Pak Galang tadi sakit gigi saya sakit gigi itu karakteristiknya beda ya mungkin Pak Galang nangis saya ketawa umpamanya gitu ya ini ini untuk untuk mengatakan perbedaannya gitu ya ya enggak enggak gitu juga aslinya tapi kita butuh personalized treatment kita butuh treatment-treatment yang yang personalized customized tergantung Pak Galang itu cocoknya kalau sakit gigi yang seperti ini saya kalau sakit gigi yang seperti itu tidak hanya obatnya sama tapi ada treatment yang berbeda nah ini bisa dimodalkan dan sudah dimodalkan ya ada IBM apa itu namanya untuk personalized treatment ya itu pemodelan-pemodelan treatment yang personalized yang yang kita banget yang khusus untuk pasien tersebut ya itu contoh di dunia kines nanti juga ada Mbak Putri nanti akan apa presentasikan pemodelan model kausal itu untuk konteks pasien kanker nanti bisa dilihat itu dunia kines semua ya saya pindah ke participant yang mau open mic dipersilahkan Pak Hendra apakah Pak Hendra ada mau bertanya secara langsung kepada Pak Edo cukup Mbak waalaikumsalam monggo cukup pertanyaannya Mbak sudah dijawab oh sudah oh iya terima kasih Mbak oke pertanyaan pertanyaan selanjutnya dari chatroom saya baca dari Pak Muhammad Nurholis fenomena meningkatnya minat terhadap sains data ini sangat luar biasa banyak sekali webinar dan workshop online yang membahas tentang sains data dalam perspektif ilmu komputer atau informatika dimana praktiknya dengan python dan sebagainya bagi orang yang masih awam dan tertarik mempelajarinya tentu memandang data sains itu rumit dan bisa berkurang minatnya pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang rumpun ilmu komputer atau informatika untuk memasuki data sains yang dasar pengetahuan apa yang sebaiknya harus dimiliki dan dikuasai ya terima kasih atas pertanyaannya ini sesuatu yang terlewat gitu ya di slide saya ini terima kasih jadi reminder jadi begini pertama itu sekarang banyak sekali data saintis ya minimal teman-teman saya yang bekerja di perusahaan besar itu backgroundnya sesungguhnya juga bukan 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 melulu komputer sains itu ada yang ekonomi dan segala macam di berbagai kesempatan juga banyak kami temui teman-teman itu yang dari ada kedokteran fisika secara teknis dasar yang perlu kita punya adalah sedikit ini yang matematika dulu ya jadi intinya matematika dasar matematika jadi kalau saya bilang tanpa dasar tidak perlu dasar matematika kok saya itu kurang setuju jadi beberapa referensi mengatakan data science for orang tanpa background matematika oke mungkin bisa tapi sangat agak pragmatis jadi menurut saya yang pertama adalah dasar matematika matematika disini apa sih seluas apa sih sebenarnya gak jauh banget kita gak perlu bukan bukan yang sampai dalam sekali kita perlu sedikit aljabar linear matrix sedikit calculus ya kedua itu kemudian ditambah sedikit statistik sedikit probabilitas ya sedikit ya gitu sedikit ini supaya kita semangat maksud saya gitu kemudian itu yang pertama kemudian kedua idea lagi kita bisa sedikit programming nah itu tidak perlu yang mendalam sekali karena sekarang Bapak Ibu fungsi-fungsi pemodelan machine learning deep learning tadi itu sudah jadi fungsi jadi sekarang kalau kita menggunakan bahasa pemrograman R Python untuk memodalkan menggunakan machine learning deep learning causal modeling itu hanya manggil fungsi hampir-hampir cuma dua baris saja seperti lebih pendek dari WhatsApp yang kita kirim itu ya itu sudah mengkomputasi model-model machine learning dan deep learning karena fungsinya sudah dibuat orang dikembangkan secara open source dikembangkan bersama ya beda dengan mungkin coding zaman dulu gitu harus dari scratch 100 baris sekarang cuman apa sih coding yang lebih dari 20 mungkin unlikely kita temukan coding mungkin 5 baris sudah selesai model linear logistik regressi model SVM model deep learning apa CNN segala macam cuman berapa baris yang panjang sedikit mungkin diatasnya adalah persiapan datanya datanya kita bersihkan datanya kita resep kita atur bentuknya dan segala macam sehingga inputnya sesuai dengan fungsi yang dibuat jadi sedikit matematika sedikit programming kemudian yang banyak itu ya menurut saya adalah memang interestnya antusiasmenya selama diantusias yang dua tadi bisa dikejar jadi backgroundnya apapun saya pikir justru keuntungannya kalau dia dari background non-computer science justru punya pengetahuan tentang domain lain dari orang sosial saya punya pengetahuan data-data sosial itu membantu dia nanti memodalkan interpretasi data-data model-model dari data sosial saya orang ekonomi saya belajar tadi sedikit matematika sedikit programming saya sudah dong tahap ini ya sudah paham saya dapat model oh ini model ini saya paham ini model ekonomi ini data ekonomi saya paham itu saya bisa menginterpretasikan dengan lebih luas jadi justru kita anggap Bapak Ibu teman-teman yang tertarik dan dari domain yang lain selain computer science atau statistik atau matematika justru dilihat dari sisi positifnya justru punya bekal yang tidak orang-orang computer science itu tidak punya saya tidak punya bekal sosial saya tidak punya bekal ilmu-ilmu ekonomi atau kedokteran dan segala macam nah sebagai gambaran satu contoh teman saya di sana di Belanda itu debat temannya neprologi kan itu muri kedokteran neprologi belajar ini ginjal dan segala macam itu punya satu mata kuliah khusus pemodelan kausal karena dia melek ini penting dia buat mata kuliah tersebut berkolaborasi dengan rekan-rekan yang paham di computer science contohnya jadi memungkinkan sekali baik Pak pertanyaan selanjutnya dari Pak Thomas Alvian beberapa waktu yang lalu saya baru mengenal mengenai social data science setelah saya mencari informasi di Google ternyata konsep ini memang baru menjadi tren satu sampai dua tahun terakhir di luar negeri bagaimana prospek social data science untuk diterapkan di Indonesia kalau yang dimaksud social data science adalah data science untuk data-data sosial sepertinya itu yang dimaksud mungkin iya Pak agaknya itu itu akan relevan apalagi dengan topologi sosial di Indonesia kita kan suka kalau ngomongin sesuatu kita suka dengan berita-berita bahkan kebenarannya itu juga di masih dipertanyakan kita suka ya seperti itu itu pernah disampaikan di presentasinya Pak Ismail Fahmi ya dari data tweet itu dari dari drone emprit itu betapa ada kejadian-kejadian politik atau kejadian-kejadian apa yang levelnya nasional itu twitter teraturami dengan dengan apa membahas hal yang apa hal yang terkait dengan kejadian tersebut jadi beliau bandingkan dengan apa yang di MIT di kampus yang katanya nomor wahid di sana di Amerika di kampus-kampus yang di luar negeri dan dibandingkan dengan kampus di sini gitu ya dilihat ya sebagian besar tweetnya tentang apa apa yang dibahas di twitter yang di Indonesia memang yang berbau politik itu naik contohnya jadi saya pikir sosial data science ya itu akan sangat relevan karena karena tipikal kita DNA kita saya pikir ya itu memang sosial itu konteks sosial itu sesuatu yang 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 penting jadi data science pun akan menjadi tools yang menarik data science akan menjadi alternatif pemodelan ya untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dalam konteks sosial itu secara lebih menarik jadi saya pikir malah kita akan relevan mungkin at least lima tahun ke depan gitu untuk sosial data science di Indonesia saya pindah ke partisipan mungkin Pak Faisal Binsar mau menyampaikan pertanyaannya langsung apakah Pak Faisal ada monggo dipersilahkan oke selamat pagi Selamat pagi Ibu terima kasih Pak Dokter itu saya mau nanyakan ini selama ini dalam trend data science itu kan kita menggunakan metode ataupun model-model yang sudah ada sebelumnya katakanlah ada disitu model knife-based support factor mesin kemudian ada random forest dan mungkin ada yang paling bagus sekali itu adalah neural networks dengan berbagai cabang keilmuannya Pak seperti contohnya adalah convolutional neural network long short term memory dan lain sebagainya nah itu saya melihat itu adalah salah satu alat alat yang digunakan atau tools yang digunakan untuk pemodelan dalam machine learning nah saya ingin bertanya kalau misalnya neural network itu perkembangannya sampai saat itu banyak sekali cabang-cabangnya lantas knife bias support factor mesin itu saya tidak belum mendengar banyak pengembangan sampai saat ini ketika ada keinginan kita untuk mengembangkan salah satu model yaitu pada kali kita menemukan sesuatu model yang lebih bagus lebih layak dan lebih akuntabel gitu kira-kira menurut Bapak apa yang mesti kita mulai Pak terima kasih jadi pertanyaannya terima kasih Pak jadi pertanyaannya di satu sisi di deep learning yang berbasis neural network banyak sekali model dikembangkan tapi di machine learning cenderung melambat kalau begitu ya Pak kira-kira ya ya betul sekali kalau menurut saya begini Pak pertama memang demandnya kalau di deep learning itu sekarang kebetulan data-data yang berkembang sekarang memang demandnya itu relevan untuk deep learning kan sesungguhnya kita juga bisa menyelesaikan permasalahan linear regressi juga dengan deep learning bisa juga tapi kan overkill yaitu seperti membunuh nyamuk dengan basuka yang sebenarnya dengan tepukan tangan bisa gitu jadi demand data itu sekarang banyak data-data yang kompleks Pak sehingga deep learning itu juga semakin dibutuhkan data kompleks itu data image data video itu menjadi ya tadi kita lihat di youtube atau data-data spotify kan itu lagu itu kan data yang kompleks yang sekiranya kalau kita pakai knife bias Pak itu agak memang kurang relevan karena pertama dia berbasis probabilitas dan faktorisasinya mahal secara komputasi dia ya deep learning mahal tapi kan sekarang kita punya GPU tapi secara reliability juga agak dipertanyakan jadi menurut saya sih memang karena ada dorongan data-data yang semakin kompleks dan relevan di deep learning itu kenapa memang deep learning sebegian cepat berkembang ya betul Pak sangat cepat ekstensi dari CNN itu sudah berapa terus kemudian dikembangan untuk mobile mobile itu sudah sangat banyak mobile arsitektur mobile net 1, 2, 3 ada YOLO dan segala macam itu deep learning untuk klasifikasi di mobile umpamanya dan segala macam karena memang demandnya tinggi di situ Pak nah kemudian tapi kalau saya saya terus terang ya itu tertarik dengan mengembangkan metode termasuknya di machine learning tadi Pak saya pernah mereview jurnal yang di-submit begitu ya itu mengembangkan metode kalau tidak salah yang tree-based Pak yang berbasis kayak random forest dan segala macam itu ada yang yang juga orang masih ini Pak masih senang di situ jadi sesungguhnya masih kalau saya pribadi justru jangan berat sebelah kalau saya seperti naif bias itu kan banyak yang bisa juga kita kembangkan Pak di isu stabilitasnya karena kalau probabilitas itu kan selalu isunya ya bukan selalu ya salah satu isu yang menarik adalah stabilitasnya seberapa robas model kita seberapa robas model-model kita yang ya namanya probabilistik ya jadi mengukur ketidakpastian tapi seberapa toleransinya gitu model yang kita dapat itu kan bisa kita apa teliti dari konteks stability selectionnya ya kita bisa memadu padankan konteks konteks tadi ya konsep namanya stability selection dengan naif bias yang berbasis faktorisasi probabilitas dengan asumsi naif bias naif bias kan sebenarnya nama asumsi contohnya atau SVM SVM itu juga banyak Pak setahu saya sebenarnya juga masih juga dikembangkan dari beberapa ya itu yang saya baca itu sehingga saya memang masih banyak orang mencoba mengembangkan gitu jadi kalau menurut saya cuma kalah populer saja gitu Pak mungkin ya memang deep learning demandnya tinggi data-data yang kompleks juga demandnya tinggi ya data-data kompleks tadi lebih relevan diselesaikan dengan deep learning gitu jadi kalau video nanti kita kita coba di SVM mungkin bisa Pak bisa saja tapi kenapa gitu kan orang bertanya kenapa kita ke SVM sedangkan deep learning sudah didesain sedemikian rupa untuk data-data seperti video mungkin dari nalar seperti itu memang lebih banyak untuk data kompleks orang langsung ke deep learning gitu Pak kalau menurut saya sih seperti itu ya untuk machine learning ya datanya kita masih ya data-data yang kira-kira tidak sekompleks deep learning jadi mungkin motivasi orang untuk mengembangkan tidak seramai orang di deep learning gitu mungkin itu ya Pak ya tapi kalau saya melihat perlu saya perlu sekali baik Pak Edo pertanyaan selanjutnya dari Bu Widia bagaimana membedakan bahasan data science antara S2 dan S1 bahasan data science S2 dan S1 iya Pak oke kalau S1 mungkin menurut saya jadi di informatika itu ini contohnya ya kita punya informatika WI itu S1 ada machine learning yang semester lalu ya tahun lalu ini sudah berjalan itu S2 juga punya ya gitu yang berbeda kalau saya yang pertama kalau S1 mungkin kita kita arahkan ke lebih kita arahkan ke aplikatif itu sudah oke kita arahkan dengan dengan kemampuan fundament yang yang mumpuni ya yang cukup ya yang cukup terus nanti lebih banyak di aplikatif itu menurut saya sudah oke tapi tetap fundament harus ya berkiblatlah pada machine learningnya Stanford itu fundamentnya kuat sekali tidak langsung ke programming tapi fundamentnya dulu tapi kalau S2 kalau saya tidak hanya aplikasinya saja tapi juga kemampuan untuk melihat jadi seperti Bapak Faisal tadi ya disampaikan mana yang bisa dikembangkan kemampuan saya bisa mengembangkan apa saya melihat celah potensi apa yang bisa dikembangkan gitu itu kudunya juga sudah mulai diarahkan ke sana gitu selain yang selain kemampuan fundament juga aplikasi yang yang sekiranya cukup gitu ya kemampuan aplikasi berarti kan kemampuan menggunakan toolsnya kemampuan menggunakan software yang terkini atau mengolah data dan segala macam tapi juga melihat dari segi metodnya karena menurut saya semakin S2 apalagi S3 kudunya ya itu sudah sebagian juga memikirkan pengembangan metodologinya kalau tidak kalau tidak nanti agaknya kita selamanya jadi follower karena mengembangkan seperti ini science-science di dunia barat biasa Eropa Barat di Amerika Utara Amerika dan bagian Amerika Utara gitu ya itu mereka getol science-nya jadi memang mengembangkan metode itu seperti ya itu ya jadi memang lambat lebih lambat daripada aplikasi yang agak cepat tapi harus ada orang mengembangkan jadi mungkin itu ya S1 dan S2 pertanyaan selanjutnya dari sepertinya Pak Lutfi apakah data science di Indonesia sudah mulai diterapkan di instansi-instansi pemerintah mungkin Pak Edo tahu kalau saya saya terserah tidak tahu ya saya terserah tidak tahu cuman kalau beberapa kali event yang saya hadiri atau kebetulan mengisi itu memang yang hadir banyak instansi dari pemerintah itu kemudian kita berdialog memang mereka ke arah sana salah satunya badan cybers dan sandi negara BSSN itu pernah ketemu tahun lalu itu ya menceritakan memang ke depannya berencana dan segala macam tapi saya tidak tahu secara detail ya gitu penerapannya itu saya terus-terang tidak tahu pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Budi Priyatno apakah data science sudah ada saat ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut oke data science itu jadi ini Pak apa sebuah domen keilmuan gitu ya yang merupakan tadi kumpulan-kumpulan beberapa metodologi secara teknis kemudian yang diolah adalah data-data dari disiplin-disiplin yang luas psikologi klinis psikologi murni klinis juga kemudian ekonomi dan segala macam jadi sebenarnya sudah di sekitar kita gitu ya dan juga di Indonesia sendiri sudah apalagi di konteks kampus sudah banyak dilakukan industri sudah banyak yang saya belum tahu banyak detailnya itu pemerintah tadi tapi sudah intinya sudah baik Pak terakhir pertanyaan terakhir sepertinya sudah tidak ada yang tanya lagi dari Pak Danar Prakoso jika text mining adalah bagian dari data science lantas ketika text mining dilakukan pada sosmed twitter apakah data hasil dari text mining pada twitter tersebut dapat mewakili data pada kehidupan nyata sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan sebuah keputusan mengingat tidak semua orang menggunakan twitter nah ini bagus jadi memang konsep dari personal learning deep learning causal modeling atau pemodelan secara umum itu adalah generalisasi model namanya artinya model yang kita dapat dari sebuah populasi data sampel ya kita sebenarnya sampel karena unlikely kita punya populasi lah sampel dari twitter itu kita dapat model kita inginnya itu model tersebut kita aplikasikan di populasi lain di daerah lain tentang kasus hoax atau bukan hoax kita ingin pakai model tersebut di konteks yang lain di populasi lain di daerah lain bahkan negara lain itu konteks generalisasi jadi model yang kita punya itu kita bawa makanya ingin memodelkan prospektif atau memodelkan bagaimana menentukan harga rumah atau pasien tadi saja pasien diabetes dan bukan diabetes pasiennya yang kita ukur itu adalah dari Sleman dapat modelnya kita bawa ke Bantul untuk memodalkan mendiagnosis pasien yang punya cerita sama juga itu konsep generalisasi termasuk twitter tadi ya kita kumpulkan dari sebagian sampel kemudian kita ingin generalisasi itu semangatnya tapi betul ya kita tidak bisa semerta-merta pakai bilang bahwa umpamanya yang seperti ini seperti ini pasti hoax gitu kita harus berikan propertinya juga secara bijak gitu ya ketika menyimpulkan gitu ya jadi ada unsur kita bilang kecenderungan tweet seperti ini adalah hoax kita bilang kemudian ceritakan bahwa model ini didapat ya berdasarkan pemodelan dari data-data yang dilakukan dengan sebagian besar membuat tweet-tweet dari anak-anak atau pengguna 15 hingga 25 tahun sehingga paham konteksnya gitu kemudian model-model ini juga sebagian besar yang mencapai itu 70 persen adalah laki-laki jadi paham konteksnya model ini tidak semerta-merta robas sekali gitu itu praktek yang menurut saya lebih bijak ketimbang kita bilang seluruh makasum akad Indonesia ketika bilang gini-gini ini adalah hoax itu kan sebuah generalisasi yang memang goal besarnya dari machine learning deep learning atau causal modeling tapi ya agak terlalu percaya diri gitu ya jadi baiknya seperti itu ya disampaikan apa namanya konteks dibalik model tadi seperti apa sampelnya ya jadi pertanyaan tadi ya baiknya seperti itu Pak jadi tidak bisa serta-merta kita bilang ini untuk seluruh Indonesia tapi sampaikanlah gitu jadi itu literasi data itu juga penting bagi kita semua jadi data kalau saya soroti data-data pemilu yang lalu itu ya quick count itu ya sampelnya hanya 2.500-3.000 orang yang mungkin saling saling sharing antar lembaga-lembaga quick count itu bayangkan untuk mewakili sekian juta masyarakat yang memilih ya supaya daftar pemilih itu itu kan sebenarnya membodohi kita gitu ya ya itu relevan dengan yang Twitter tadi ya sampelnya cuma 2.300 mewakili yang ratusan juta pemilih ya ternyata ternyata ada pertanyaan satu lagi Pak dari Pak Hairul Mumin bagaimana cara memanfaatkan data sains yang terstruktur sehingga bisa dijadikan acuan bagi pembelajar baru di bidang data sains sehingga pembelajar baru dalam bidang ini lebih mudah mempelajarinya eh salah maaf bagaimana cara memanfaatkan data sains untuk pengembangan komputer vision pertanyaan dari Pak Hairul Mumin untuk pengembangan komputer vision dari segi metodologi tadi itu sepemahaman saya sejauh ini sudah banyak metodologi-metodologi terutama di di yang didesain memang untuk menunjang kemampuan-kemampuan model itu untuk mengenali input-input yang berbau input-input yang berbentuk image input-input berbentuk video saya pikir disitu data sains ada punya perannya dari metodologi tadi yang dikembangkan dalam konteks deep learning tapi sepukur tahu saya sekarang semuanya maju semuanya semuanya canggih model-model deep learning yang bisa diaplikasikan pada konteks-konteks yang relevan dengan computer vision yang minimal yang biometrik tadi itu sudah sangat relevan atau nanti banyak sekali model-model deep learning itu yang sudah dipadu-padankan dengan konteks segmentasi sebelumnya untuk object detection itu sepengkutuan saya banyak nanti insya Allah ini Pak Rian nanti akan melakukan live demo untuk object detection nanti mungkin dapat memberi inspirasi dan relevan ini insya Allah dengan pertanyaan ini terakhir lagi Pak dari Ibu Herlina adakah referensi pembelajaran data sains yang terstruktur sehingga bisa dijadikan acuan bagi pembelajar baru di bidang data sains sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya referensi referensi ya kalau Ibu ada basic atau ingin masuk dari basic matematika saya rekomendasikan Stanford itu dibuka kok bu gratis ya materi-materinya tapi memang memang perlu background kita perlu bersabar dalam memahami notasi-notasi itu pun juga dijelaskan karena menurut saya yang rapi dan asumsinya kuat dan real eksplisit itu salah satu materinya adalah Stanford yang Andrew Ng itu ada di internet dibuka atau juga materi online materi online yang dari Andrew Ng itu ada yang disingat setahu saya didesain untuk yang tidak terlalu membahas fundamen matematika secara mendalam dulu tapi langsung ke ranah-ranah yang bahasanya lebih mudah jadi kalau saya sarankan referensinya yang Andrew Ng itu bisa yang online di planning juga setahu saya ada bukunya Andrew Ng itu yang yang disusun yang terakhir itu yang relatif mudah untuk dipahami jadi kalau saya sih mungkin referensinya tidak terlalu jauh dari itu dari Stanford dan Andrew Ng itu dua kata kunci itu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan di chat juga yang resen juga tidak ada mungkin Pak Idu bisa memberikan closing statement ya terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua atas perhatiannya saya mohon maaf kalau ada kesalahan jadi ini harapannya nanti bisa jadi pemicu ya gitu bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin mulai belajar data science yang belum familiar ataupun yang sudah familiar ingin ke arah mana gitu ya pengembangan metodologi atau pemakaiannya jadi saya harap ini bermanfaat dan bisa juga awal bagi yang ingin berkolaborasi kami sangat terbuka kami ada pusat studi science data dan juga tadi sudah disampaikan dari dari Ibu Yizati kita ada program konsentrasi science data untuk magister ya magister informatika dengan konsentrasi science data S1 sendiri juga nanti kita punya kurikulum yang eksplisit punya beberapa mata kuliah memang membahas science data jadi begitu saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb ya terima kasih Pak Ido sekali lagi untuk materinya izinkan saya mau ambil kesimpulan sedikit jadi dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 sekarang ini banyak data yang bertebaran di internet maka data science akhirnya berkembang karena banyak metode-metode yang powerful untuk mengolah data yang banyak tersebut nah melanjutkan mimpi Pak Ido tadi kita diharapkan supaya Indonesia bisa menjadi referensi dari data science dunia dengan itu kita diharapkan dapat memahami fundament-fundament dari metode-metode tersebut saya jadi ingat waktu itu sempat ada mahasiswa yang sempat tanya belajar matematika di informatika ini buat apa ya nah ternyata Alhamdulillah sekarang terjawab sama Pak Ido terima kasih Pak Ido nah disinilah salah satu aplikasinya matematika karena penting menjadi fundament-nya dari data science jadi kita penting untuk memahami fundament-nya agar tidak hanya menjadi follower terima kasih Pak Ido ke sesi selanjutnya atau Bu Firus ada yang mau disampaikan dulu terkait quiz quiznya terkait doorpress-nya ya pada sesi kali ini kita mempilih tiga macam kategori doorpress untuk lima pemenang dua pemenang diambil dari peserta yang aktif berdiskusi dan bertanya pada narasumber terima kasih tadi kepada Bapak Ibu Mas dan Mbak yang sudah bertanya kemudian satu peserta untuk yang menjawab quiz nanti di akhir acara di akhir sekali sekitar mungkin jam 11 kita punya quiz nah itu nanti siapa yang paling banyak benar dan yang paling cepat akan mendapatkan doorpress kemudian dua peserta yang paling aktif di media sosial dengan meng-share ilmu yang didapat dari webinar hari ini ditunggu sampai jam 11 dengan cara mention di IG atau Facebook dengan tag at magistertf.uii dan at informatics.uii atau dekat Twitter dengan hashtag webinar miuii atau uii Yogyakarta ditunggu ya teman-teman Insya Allah doorpressnya menarik kayaknya dikirim bentuknya sepertinya barang ditunggu teman-teman oke sesi selanjutnya sesi kedua yang akan disampaikan oleh tiga mahasiswa menyampaikan tesisnya terkait implementasi science data narasumber kita pertama adalah mas mungkin mas mas Yurio Windiat Moko mungkin ada CV-nya atau mas Yurio Windiat Moko kemudian yang kedua disampaikan oleh mbak putri mentari en berasari dan yang ketiga oleh mbak makfirah suyuti topiknya oke kurikulumnya oke mbak makfirah beliau berasal dari Sulawesi Selatan wah jauh ya jauh-jauh sampai sini sudah pernah menjadi website developer BSI sampai sekarang berarti sambil kuliah sambil bekerja kemudian salah satu karya ilmiahnya apa nih rancang bangun aplikasi virtual interior design event organizer berbasis IPS 2017 kemudian selanjutnya narasumber selanjutnya mbak putri mentari berasal dari Jawa Tengah memiliki sertifikat terkait big data fundamental dan storing dan analyzing big data kemudian tanah langsung berselanjutnya mas Yur mungkin mas Yur langsung saja berarti sekalian saja monggo saya persilahkan kepada mbak putri mbak makhfiro dan mas Yogi untuk menyampaikan tesisnya saya ingatkan kembali kepada para perserta webinar jika ingin mengajukan pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat room yang diawali dengan kata pertanyaan atau bisa langsung secara bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terima kasih dipersilahkan kepada mas Yurio Mbak Putri Mbak Mahfiro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kelihatan ya sudah sudah kelihatan ya sudah kelihatan oke ya perkenalkan nama saya Yurya Windiat Moko sebelumnya saya dari Universitas Pajajaran S1 nya di Matematika sekarang juga sambil bekerja sambil kuliah sekarang saya diamanahkan di perusahaan startup di Jakarta retail yang fokus di retail sebagai data engineer oke langsung saja ke pokok pembahasan jadi disini saya mahasiswa semester 2 akan menjelaskan sedikit tentang tesis yang akan saya buat disini yaitu chatbot I Know Everything untuk universitas menggunakan pendekatan deep learning disini saya dibimbing oleh Pak Ridho sama Pak Fatan nah Pak Ridho ini disini fokusnya lebih ke deep learning untuk support saya di bagian deep learning dan Pak Fatan lebih fokus di bagian text apa itu chatbot chatbot bisa disebut agent atau teknologi artificial intelligence untuk berkomunikasi melalui bahasa alami alamiah dengan manusia dia bisa membaca memahami membalas dalam hitungan detik ini contohnya yang cukup terkenal sim-simi terus banyak lagi ada Ortana Alexa dan lain-lain yang biasa dijadikan asisten mengapa chatbot universitas jadi penggunaan chatbot di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi yaitu untuk membantu merampingkan proses penerimaan mahasiswa dan mempermudah sistem manajemen perguruan tinggi dalam memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan mahasiswa ataupun calon mahasiswa secara interaktif dan alamiah karena pada prakteknya memang tidak layak bagi suatu lembaga perguruan tinggi untuk menjawab keraguan mahasiswa ataupun calon mahasiswa melalui asistensi secara real time dan terus-menerus jadi itu kan merupakan hal yang repetitif yang kita bisa otomasikan salah satunya melalui chatbot terus disini juga dari chatbot kita bisa menyimpan data-data hasil komunikasi dari pengguna dan chatbot tersebut yang selanjutnya bisa kita train ulang disitu lalu chatbot menghindarkan costumer costumer disini karena di universitas jadi mahasiswa ataupun calon mahasiswa bahkan orang tua mahasiswa dari slow response pelayanan yang dampaknya cukup bahaya jadi bisa lari ke kompetitor lain atau kampus lain karena pelayanan yang kurang oke nah terus dengan chatbot juga pelayanan bisa 24 jam non-stop seperti itu nah bagaimana membuat chatbot disini saya membatasi ruang lingkup chatbot untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan universitas jadi ada beberapa segmen jadi ada segmen untuk calon mahasiswa itu eksternal itu melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang seputaran kampus yaitu bisa PMB dan sebagainya kalau untuk mahasiswanya sendiri bisa bertanya tentang jadwal kuliah terus acara-acara internal di fakultas ataupun prodinya juga memungkinkan untuk pengembangan menjawab hasil dari materi kuliah jadi yang sudah ter-record kuliah-kuliah yang sudah ter-record itu bisa menjadikan data untuk si chatbot untuk menjawab pertanyaan mahasiswa nah komponennya sendiri disitu ada NLP NLU dan NLG sebenarnya NLU dan NLG ini masih masuk ke dalam NLP ya jadi NLP ini natural language processing yaitu mengubah input text atau suara menjadi data yang terstruktur jika input adalah suara maka akan menggunakan teknologi speech to text tapi kalau disini hanya text to text belum sampai ke speechnya dulu yang selanjutnya ada natural language understanding yaitu mencari makna dalam text seperti konteks entitas sentimen analisis dan intent intent itu maksud dari kalimat disitu juga ada natural language generation yaitu mengubah hasil proses data yang terstruktur menjadi text yang natural atau ucapan perkataan oke nah disini saya dibantu dengan framework chatbot jadi ini banyak banget framework chatbot untuk saat ini jadi memudahkan kita untuk mengintegrasikan model-model deep learning yang sudah kita buat untuk diimplementasikan ke chatbot tersebut disini ada yang berbayar ada yang open source nah salah satunya yang saya gunakan disini itu rasa dia open source kalau misalnya IBM Watson terus ada Lewis ini punya IBM punya IBM ini punya Microsoft with AI ini pengembangan punya Facebook juga ini juga punya Facebook juga ini semi semi gratis sih jadi ada beberapa cash bisa gratis dialog flow juga sama kayak gitu freemium ada untuk beberapa request terbatas seribu kali mungkin itu masih gratis ketika udah mencapai limitnya baru kena tarifnya nah parlay ini juga ini baru banget sih yang dikembangin sama Facebook gitu ini open source juga kalau ini nah disini ini arsitektur yang akan saya buat jadi si rasa ini akan bertindak sebagai root selection jadi nanti ketika ada pertanyaan masuk rasa yang rasa NLU ini yang bakal menangkap makna dari pertanyaan tersebut masuk ke dalam kelompok intensi mana ketika gak ada intent yang terdaftar maka default fallback intentnya akan masuk ke proses selanjutnya yang ini yang diluar dari framework tersebut nah ini yang custom dari saya sendiri yang nantinya disini banyak sekali proses information retrieval terus ada dokumen reader ada sentence embedding ada paragraph embedding yang disini nanti kita bakal ngeretrieve kalimat dari suatu query query pertanyaan nah disitu banyak banget metodenya nanti disitu masih yang jadi bagian eksperimen juga karena sekarang kan banyak banget tuh udah berkembang tuh ada bird ada macem-macem lah metode untuk pemrosesan hal tersebut nah selanjutnya untuk prosesnya kurang lebih seperti ini jadi tahap pertama tuh jadi kalimat dari user itu masuk ke interpreter rasa NLU disitu di ekstrak intent maksudnya apa masuk ke kelompok klasifier mana terus entitasnya apa aja misalnya dia menanyakan jadwal berarti ya entitasnya jadwal terus konsentrasinya apa nanti dia menjawab data science yaitu entitas-entitasnya terus selanjutnya disini nah tracker ini yang bisa kita simpan juga datanya yang selanjutnya bakal kita retrain ulang tracker disini mendeteksi ataupun mempertahankan status konteks dari intent tersebut terus disini ada policy yang bikin keputusan bakal melakukan action seperti apa nah selanjutnya nah action ini tadi bagian dari NLG ya natural language generation yang sudah kita set training dan lain-lain lalu dieksekusi pengiriman setelah ada actionnya langsung dikirim pesannya ke si user lalu ke tujuh jika tindakan telah dieksekusi tidak diguris terabaikan maka masuk ke default callback intent yang tadi yang ke proses yang disini yang masih yang bakal banyak di custom gitu di luar dari frameworknya nah ini daftar pustakanya disini banyak sih yang ngembangin chatbot ini seru seru banget terus juga kalau untuk kampus ini yang udah mengimplementasikan tuh di ini ya ini salah satu yang banyak jadi referensi disini tuh dia kampus Eagle di di mana ya Amerika juga pokoknya pokoknya tambangnya Eagle Eagle mata jawali gitu kampusnya kayak gitu nah itu nah sedikit demo dari saya ini ini masih prototyping jadi masih berupa apa hanya bisa menanyakan jadwal jadi misal kita menanyakan menyapa dulu Assalamualaikum Assalamualaikum sorry-sorry ini ternyata ada yang harus di refresh oke oke ini diganti harus diganti jadi karena saya pakai jadi disini karena saya masih pakai komputer lokal jadi komputer lokal kan harus dipublish ke internet nah internet ini masih pakai ng-rock dan dia ada batas waktunya sebentar ini oke kita kembali lagi ini yang belum diganti oh iya ini yang belum diganti endpoint actionnya jadi disini saya menjalankan dua menjalankan dua komponen jadi yang pertama yang NLU-nya yang satu yang action yang action ini belum di update di pabriknya oke oke bakal di ulang kita Terima kasih. 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 kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Selanjutnya, untuk dampak negatif dari CRF ini juga bisa berpengaruh ke krisis spiritual yang dialami oleh pasien, yang nantinya akan menyebabkan tingkat CRF menjadi sedikit naik. Jadi asupan spiritual di sini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh pasien pangker payudara, dukungan emosional sangat penting. Karena keadaan spiritual yang rendah akan menyebabkan keadaan fisik yang semakin buruk dan memperkuat rasa lelah yang semakin tinggi. Di sini saya mempunyai tiga literatur. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kalau data saya ini dibantu oleh Bu Kristanti dari dosen UGM untuk memperoleh datanya, saya menggunakan tiga literatur. Sebenarnya tiga literatur ini punya mahasiswa UGM, mereka sudah melakukan penelitian sebelumnya mengenai cancer relativ fatigue ini, CRF ini, tetapi yang membedakannya adalah kalau punya saya, ini dari ketiga faktor itu dihubungkan dengan CRF. Namun kalau di literatur terkait ini, masing-masing dipisahkan. Seperti yang literatur pertama ini hanya membahas mengenai CRF atau cancer relativ fatigue dan spiritual needs pada pasien pangker payudara. Dan untuk literatur yang kedua juga sama, hanya membahas tentang self-perception atau perasaan beban diri pasien pada cancer relativ fatigue pada pasien pangker payudara. Dan untuk literatur yang ketiga, membahas mengenai social support dan cancer relativ fatigue pada pasien pangker payudara. Dan penelitian ini sudah dilakukan pada tahun 2017, dan data yang saya gunakan juga sama datanya dari ketiga penelitian ini yang dibantu perizinannya dengan butanti. Jadi insya Allah data saya nanti hasil akhirnya akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di sini dalam memproses data juga saya menggunakan tiga kuisioner yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian sebelumnya dan terdahulu, yaitu dengan menggunakan jenis kuisioner SPBS. SPBS atau di sini, SPBS itu self-perceived burden scale untuk menghitung perasaan beban diri atau SPB, self-perceived burden, berjumlah 10 item dengan responden 220. Dan untuk jenis kuisioner MSPSS atau multidimensional scale of perceived social support untuk dukungan sosial, menggunakan jumlah item 12 dengan responden 220. Dan untuk jenis kuisioner yang ketiga yaitu SPNQ atau spiritual needs kuisioner untuk menghitung kebutuhan spiritual pasien dengan jumlah item 29. Nah di sini metode kausal yang saya gunakan adalah metode estrisi laten yang dikembangkan oleh Pak Rido dan dosennya ketika sedang menempuh di Belanda, menempuh pendidikan di Belanda, jadi nanti juga metode ini akan dipelajari lebih lanjut lagi di mata kuliah yang ada di data science. Jadi nanti yang ingin masuk ke data science bisa mempelajari lebih lanjut apa sih metode estrisi laten ini, bagaimana sih mekanisme kerja estrisi laten ini. Dan untuk ini segambaran secara singkatnya kerja mekanisme kerja kausal ini kepada bidang kesehatan khususnya untuk penelitian saya. Jadi di sini itu misalkan kita mempunyai data, lalu datanya nanti kita lakukan subset atau melakukan pembagian, biasanya 50-50 dan juga cenderung without replace. Jadi data yang sudah masuk ke subset 1 tidak mungkin lagi masuk ke subset 2. Nah itu nanti berguna untuk mencari pareto optimalnya. Nah jadi nanti dari setiap subset di-generate ke berbagai model, lalu kita fittingkan ke data untuk mencari pareto optimal. Hasilnya nanti itu adalah NSGA 2. Di sini itu NSGA 2. Itu non-dimensional sorting generic algoritma versi 2. Itu juga nanti dibahas juga di mata kuliah yang ada di data science. Jadi memang sangat kompleks sekali pembelajaran mengenai dunia medis, keterkaitan dunia medis dengan dunia data science ini. Oke saya lanjut di sini setelah menemukan hasil NSGA 2-nya itu, nanti akan dihitung lagi stabili edge dan kausal path-nya, dengan menetapkan di sini ada ambang batasnya, yaitu dikatakan stabil jika nilai edge dan kausal path-nya itu lebih besar dari P-cell-nya. Dan dikatakan parsimonios jika nilai edge dan kausal path-nya kurang atau sama dengan dari DIC-nya. Lalu hasil yang diperolehnya nanti adalah model yang relevan, yang divisualisasikan ke dalam diagram DAG. Jadi nanti hasil akhirnya ini akan berguna menjadi referensi saintifik dalam menangani pasien pangker payudara. Untuk dokter, tenaga, kesehatan, itu juga nanti dapat terbantu untuk lebih menangani pasien secara personal treatment, dengan tepat khususnya kalau dalam penelitian saya itu tentang CRF. Selanjutnya ini referensi-referensi dari penelitian Parido, yang mengenai penelitian saya juga dan mengenai metode estrisi latennya. Mungkin sekian presentasi tentang tesis saya, tentang penelitian saya. Kurang lebih metode yang saya gunakan pasti akan sangat berguna untuk di bidang kesehatan sekarang. Oleh karena itu, UI ini sangat bisa membaca peluang untuk membuka data sains masuk ke dalam konsentrasi baru, termasuknya masih baru, karena saya masih semester 3 dengan angkatan 2, jadi sangat baru, tapi materinya sudah sangat membantu sekali dalam melihat peluang di masa depan. Kurang lebihnya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih juga bantuan promosinya tadi. Yang selanjutnya dipersilahkan kepada Mbak Mahfiro. Bisa share. Kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pertanyaannya di chat room dengan diawali kata pertanyaan, atau nanti di akhir bisa open mic pertanyaan secara langsung. Sudah siap Mbak Mahfiro? Insya Allah ya. Oke, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kedua teman saya yang berada di konsentrasi data science telah menjelaskan tesisnya. Jadi, kali ini juga saya akan menjelaskan tesis saya, yang di mana saya perkenalkan diri dulu, saya Maktirah Suyuti, jauh-jauh dari Makassar, memilih konsentrasi data science di Magister Informatika, karena saya yakin ini adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan juga saya tidak akan salah pilih karena telah memilih konsentrasi data science. Karena selama saya belajar dan selama kurang lebih satu setengah tahunnya, karena sudah semester tiga sekarang, itu banyak dibantu dengan diskusi-diskusi menarik dari dosen-dosen yang selalu memberikan dukungan, support, termasuk dalam pembangunan atau penyusunan tesis ini. Jadi, ada pun tesis yang saya kembangkan saat ini adalah Detecting Classroom Fatigue Through the Employment Learning. Apa sih itu? Jadi, di sini saya mencoba untuk melakukan deteksi kelahan pada sebuah kelas. Jadi, objeknya itu adalah pelajar atau mahasiswa yang berada di dalam kelas. Oh iya, Bu. Jadi, di sini saya dibimbing oleh Pak Ridho, Ridho Rahmadi, yang tadi telah menyampaikan materi seputar deep learning dan causal modeling, termasuk social learning juga, dan juga dibantu oleh pembimbing kedua saya, yaitu Pak Domas Hattafodoli. Jadi, singkat cerita di balik tesis saya ini yang sangat menarik adalah awalnya itu saya kesusahan untuk menentukan judul tesis dan juga temanya, Pak. Awalnya saya ingin mendeteksi kelahan, di mana secara penelitian artificial intelligence itu sebenarnya sudah banyak ya yang mendeteksi kelahan. Tapi di sini berkat diskusi dan dukungan dari fasilitas-fasilitas Magister Informatika, akhirnya ditemukanlah dan tersusunlah judul dan tema untuk mendeteksi kelelahan, melakukan deteksi melalui gerakan atau gesture posisi duduk mahasiswa. Jadi, latar belakangnya itu adalah kenapa sih mendeteksi kelelahan pada pelajar atau mahasiswa. Itu ya karena tidak lain, terkadang mahasiswa saat belajar dalam kelas, apalagi kita mahasiswa yang kemungkinan aktivitasnya padat, itu terkadang kita melakukan forsir tubuh yang sudah kelelahan, tapi kita masih terus belajar. Sehingga kita tidak menyadari bahwa ada tiga kendala yang akan kita alami cepat atau lambat. Yaitu pertama, stres. Kita akan merasa stres saat kita lelah, tapi terus melakukan aktivitas di dalam kelas, itu kita akan secara tidak sadar tubuh kita dan otak kita akan kelelahan. Kemudian, kinerja kita akan menurun. Dan juga kita akan gampang depresi, karena terlalu lelah dan memaksa tubuh kita. Nah, melihat kondisi pelajar atau mahasiswa ini yang mudah kelelahan, sehingga secara psikis atau jasmani, kita tidak mengetahui apa masalahnya. Jadi, di sini dengan bantuan, dengan mengembangkan deteksi kelelahan ini, diharapkan nanti ini akan menjadi salah satu instrumen untuk para pengajar atau pendidik, agar bisa mengetahui siswanya atau pelajar yang mengalami kelelahan, berdasarkan gesture tubuh mereka yang diambil melalui CCTV. Jadi, nanti outputnya guru bisa melihat dalam sebuah monitor bahwa ada objek yang mengalami kelelahan, yaitu pelajarnya, siswanya. Nah, di sini bagaimana penyusunan penelitian ini? Jadi, berdasarkan literatur terkait, yang seperti saya bilang di awal, ada beberapa artificial intelligence yang sudah melakukan deteksi kelelahan, tapi di antaranya itu melalui kelelahan mata, ada yang melalui image processing stress, deteksi stress, dan juga ada yang melalui beberapa klasifikasi tingkat kelelahan. Nah, pembedanya adalah, berdasarkan hasil diskusi juga kepada kedua pembimbing saya, di sini pembedanya adalah kita melakukan deteksi melalui CCTV. Yang deteksi adalah melalui kepala sampai tengah dada yang di atas meja. Jadi, posisinya adalah siswa-siswi yang duduk di atas meja belajar. Jadi, melalui CCTV kita akan melakukan deteksi gesture-nya. Dan kemudian pembedanya adalah, ini secara real-time melalui CCTV yang akan langsung tampil di monitor pengajar, yang kemudian ini akan insya Allah menjadi salah satu instrumen yang membantu proses belajar-mengajar nanti di dalam kelas. Oke, ini adalah kumpulan data tes yang akan saya gunakan untuk sebagai bahan acuan untuk klasifikasi posisi duduk kelelahan. Jadi, di sini terkadang siswa-siswi yang merasakan kelelahan itu akan menopang dagu biasanya atau kepala, atau akan memiringkan badannya, bahkan ada yang menyendarkan kepalanya ke meja. Nah, itu akan menjadi faktor-faktor atau acuan klasifikasi posisi orang yang mengalami kelelahan. Kemudian, di sini adalah salah satu contoh rekaman CCTV yang ini masih data dummy sebenarnya, tapi bisa dijadikan contoh untuk objek deteksi. Jadi, di sini mungkin ada beberapa gambar orang yang kelelahan. Di bagian kursi belakang ada yang memiringkan atau menyendarkan kepalanya ke meja. Nah, itu nantinya diharapkan di sistem ini bisa mendeteksi objek tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu di sini menggunakan deep image learning. Jadi, di sini akan dilakukan ekstrak fitur terhadap objek yang dideteksi oleh CCTV. Singkatnya, di sini gambarannya akan visual seperti ini, secara visual seperti ini. Jadi, ada kamera CCTV yang mendeteksi objek salah satu pelajar dalam kelas. Dan nanti ada di monitor itu tampilnya akan ada label seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik, bisa nanti kita melakukan diskusi. Dan saya juga telah melakukan sharing folder untuk data testnya. Jadi, nanti teman-teman yang sudah bergabung di konsentrasi data science, itu saya akan appreciate banget karena kita akan sering melakukan sharing, karena dosen-dosennya juga sangat support dalam melakukan diskusi maupun terkait data science dan juga deep image terutama deep image learning ini sangat menarik. Terima kasih, singkat terkait pemotoran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mahfiro. Kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di chatroom. Dan jika ingin bertanya langsung, bisa dari sekarang, raise hand ya. Karena belum ada yang raise hand, saya baca dari chatroom terlebih dahulu. Untuk Bu Hairani, mungkin nanti saya pending dulu. Mungkin nanti akan bisa saya tanyakan ke Pak Rian. Karena Pak Ido, kalau misalnya Pak Ido masih ada, nanti saya tanyakan ke Pak Ido. Kemudian saya lanjut ke Bu Widya. Untuk Pak Yurio, chatbot itu sama enggak sama aplikasi IT service seperti FAQ? Maaf, Pak Yurio. Sebenarnya kalau sama dengan IT service mungkin beda ya, yang bikin beda di sini. Kalau IT service kan cukup kaku ya, jadi dengan aturan rule tertentu untuk meminta infonya gitu. Nah sedangkan kalau di chatbotnya sendiri, di sini kita bisa lebih fleksibel gitu untuk bertanya sesuatu. Jadi ketika, ya mungkin dalam pengembangan awal mungkin ada, pasti ada kesalahan. Nah dari situ, karena kita menyimpan hasil tracker datanya, apa yang diucapkan, yang biasa ditanyakan itu bisa jadi pengembangan si chatbot selanjutnya. Jadi kita retrain ulang dan dia pasti bisa menjawab yang biasa untuk ditanyakan seperti itu. Jadi bedanya itu fleksibilitas dalam bahasa atau meminta informasi dan lainnya. Untuk Pak Yurio lagi dari Pak Galang, ini akan lebih dikembangkan ke aktivitas akademik atau aktivitas PMB ya, Mas? Atau bahkan dua-duanya? Karena sependek yang saya tahu, keduanya memiliki audiens yang berbeda dan keduanya merupakan topik yang besar. Oke. Kalau di sini sebenarnya dua-duanya sih, jadi faktor apa, untuk eksternal tadi PMB dan lain-lain, informasi tentang kampus juga. Terus untuk internal bahkan, jadi targetnya sih bahkan bisa nanya, misalnya kita mau nanya NKMD misalnya untuk penilaian dosen gitu. Langsung kita kasih linknya kayak seperti itu. Terus alur tesis kayak gimana kayak gitu, dikasih minimal linknya untuk kesana ataupun bisa menjelaskan secara singkat seperti itu. Jadi bisa di keduanya ya? Iya. Oke. Selanjutnya masih lagi chatbot. Untuk membuat aplikasi, dari Pak Muhammad Nurholis, untuk membuat aplikasi chatbot, apakah menggunakan pendekatan semantik atau berdasarkan kemiripan teks? Kalau sudah menggunakan deep learning, sudah pasti semantik ya. Jadi dari natural language understandingnya sendiri, di situ itu pemahamannya melalui semantik. Jadi di situ kan ada word factornya, terus ada proses training, di situ melihat hubungan antar kata di kalimat yang biasa diucapkan gitu. Jadi udah lebih dari sekedar pattern matching seperti itu. Selanjutnya untuk Mbak Putri, apakah Mbak Putri menggunakan tools khusus dalam data science? Dan kalau iya metodenya apa? Tools khusus? Jadi untuk menggunakan data science ini, saya menggunakan toolsnya itu aplikasi Saini di paket R. Jadi nanti juga, ini sebenarnya pengembangan dari Pak Rido juga, nanti kurang lebihnya mungkin Pak Rido dapat bertanya langsung ke Pak Rido bagaimana cara ininya untuk aplikasi Saini-nya, dan juga tampilannya nanti akan berbasis web. Berbasis web. Oke, mohon ke Mbak Putri lagi, dari Pak Galang. Yang saya tangkap, Mbak Putri yang mengombinasikan data dari penelitian sebelumnya, benar kan ya Mbak ya? Iya. Nah, seperti apa kriteria responden yang didapat dari penelitian sebelumnya tersebut? Apakah kebetulan jumlahnya sama, 220 responden, atau jumlahnya berapa? Oke, jadi sebenarnya itu dari penelitian sebelumnya banyak sekali, karena saya kan mengumpulkan, menggabungkan dari tiga referensi. Jadi dari masing-masing referensi ini sama sebenarnya pasien mengenai breast cancer di rumah sakit yang sama, yaitu rumah sakit Sarjito dengan rumah sakit Margono. Namun terkadang ada beberapa pasien yang setuju untuk dimintai keterangan mengenai salah satu faktor itu. Jadi ada yang mendapatkan pasien atau responden melebihi dari 220, ada yang hanya pasti 220. Tapi semuanya rata-rata dengan pasien yang sama. Nah, makanya saya mengambil jumlah rata-rata pasien 220, agar nanti dalam pemprosesannya itu memudahkan saya. Mbak Putri lagi, apakah kelebihan metode yang Mbak Putri gunakan dengan jaringan, dengan Bayesian dalam pemodelan hubungan beberapa parameter terhadap pasien kanker? Jadi kalau ini, saya sejujurnya belum pernah menggunakan metode Bayesian itu, tapi menurut paper yang banyak paper yang saya baca, terutama tentang kausal, punya Pak Rido, itu mengklaim kalau model kausal ini hasilnya nanti akan lebih stabil daripada model kausal yang lain. Oke, selanjutnya Mbak Putri lagi, dari Pak Danar Prakosa, hasil dari penelitian akan diaplikasi, oh tadi sudah dijawab ya, dalam bentuk web atau desktop? Dalam bentuk web ya Mbak Putri? Ya. Nah, benar. Oke, lanjut. Bu Hairani, apa kelebihan metode yang Mbak Putri gunakan dibandingkan sama yang tadi? Berarti belum, kemungkinan kalau dibandingkan dengan Bayesian, belum sempat dibandingkan, tapi kemungkinan kausal lebih stabil? Iya, hasilnya, hasil akhirnya lebih stabil daripada metode yang lain. Oke, kemudian dari Bu Suk, Mah, sepertinya ini seperti SD di sebuah daerah di Cina, guru bisa tahu ketika muridnya tidak, oh ini mungkin untuk Mbak Mah Firo, terima kasih Mbak Putri. Mbak Mah Firo, mungkin ini seperti di sebuah SD di Cina, guru bisa tahu ketika muridnya tidak memperhatikan pelajaran menggunakan headband ini, yang mengukur level konsentrasi para murid di kelas, benarkah Mbak Mah Firo? Untuk informasinya mungkin bisa jadi ya, soalnya memang secara official internetnya untuk mendeteksi kelelahan sudah banyak ya. Oh ya, kemungkinan akan sama ya Mbak ya? Ini tadi lewat video kan ya Mbak, CCTV ya? Iya, menggunakan CCTV, bedanya kan yang tadi dikatakan itu di SD sana ya, jadi menggunakan headband, tapi di sini ya objeknya yang dideteksi itu lebih banyak, soalnya dalam sebuah ruangan menggunakan CCTV gitu. Oke, selanjutnya Mbak Firo, tools yang dipakai apa ya, spesifiknya tools untuk mengolah data image-nya, ini mungkin data image atau data video ya Mbak yang diolah? Keduanya sih, awalnya kan image dulu, kita untuk melakukan klasifikasinya, tapi untuk real-time deep learning objeknya, untuk deteksinya itu saat ini kepikirannya menggunakan OpenCV ya. OpenCV? Iya. Oke, pertanyaan dari Bu Sukma dan Bu Witia tadi, sekarang dari Pak Danar lagi, bagaimana menentukan gesture jika objeknya memang mengalami kelailan gesture tubuh? Oke, di sini itu mungkin akan menjadi salah satu batasan penelitian, cuman untuk deteksinya itu juga enggak serta-merta posisi ya, jadi kan ada beberapa trigger nanti, misal orang yang mengalami kelelahan kan belum tentu dia akan begini karena menopang dagu karena kelelahan, mungkin lagi pegang TV, telinya atau bagaimana. Jadi itu nanti akan ada trigger lain, jadi kita akan melakukan penelitian pencarian referensi, apakah memang secara psikologi orang yang secara tiga kali atau lebih dari satu kali menopang dagu itu mengalami kelelahan atau enggak. Jadi masih perlu pencarian referensi terkait secara psikologi sih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bukrodin, materinya disampaikan dengan baik dan mudah dipahami, itu dapat positif dari pendengar. Kemudian Mbak Mahviro lagi dari Pak Galang, apakah data tes yang digunakan harus diambil dari sudut pandang yang sama dengan sudut pandang gambar di CCTV? Kalau dari hasil diskusi kemarin sama Pak Domas dan Pak Rido sih itu sebaiknya mungkin dari beberapa sudut ya. Jadi untuk meningkatkan akurasinya itu ya seperti itu harusnya enggak satu arah gitu. Selanjutnya, Bu Sukma, Mbak Mahviro lagi, apakah model yang Anda bangun nanti mampu mendorong anak untuk lebih memperhatikan saat belajar? Ya, seperti yang saya katakan tadi, insya Allah ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan proses belajar-mengajar, terutama meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jangka panjangnya berarti ya, Mbak? Jangka panjangnya, iya. Oke, dari Bu Hairani, berapa jumlah data set yang digunakan dalam proses training dan tesnya, serta berapa akurasi yang dihasilkan dari metode yang digunakan oleh Mbak Mahviro? Saat ini, mungkin karena keterbatasan kita sekarang lagi PSBB, New Normal, ada beberapa daerah. Nah, ini kalau untuk image-nya kemarin saya kumpulin masih sekitar 600. Menurut diskusi juga, hasil diskusi saya sama Pak Domas dan Pak Ridho itu, ya untuk ininya yang lebih bagus itu semakin banyak gitu kan ya. Dan juga untuk video CCTV-nya itu, karena sekarang masih ngambil random sample dari YouTube juga, jadi ya masih ada keterbatasan untuk masalah akurasinya. Jadi, ini juga penelitiannya masih berlanjut. Insya Allah, semoga bisa cepat telersi dengan kondisi seperti ini ya. Jadi, masih berjalan Bapak-Ibu, mohon doanya. Semoga segera selesai. Kemudian, saya kurang tahu ini dari siapa, dari rekam medis, apakah data personal individu juga dimasukkan dalam data set? Sepertinya mungkin satu orang gitu, mungkin ya, personal individu. Jadi kalau tadi kan CCTV banyak orangnya gitu ya, Mbak ya? Ya, kemungkinan bisa sih, karena memang kita, kalau misalnya ini ditujukan untuk saya ya, kalau untuk deteksi personal kan, insya Allah bisa, karena memang deteksinya per objek gitu. Kita pertamanya awalnya mengenali objek, ada berapa objek orang-orang di dalam kelas, baru dideteksi tingkat kelelahannya gitu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak-Ibu, Mas dan Mbak? Kalau tidak ada, akan kami tutup sesi kedua ini. Sepertinya tidak ada. Mungkin akan ada closing statement dari Pak Yurio, Mbak Putri, dan Mbak Mahfiro. Mungkin Mbak Mahfiro dulu mau closing statement? Iya, kalau saya sih selama ini sangat menyenangkan yang berada di sebagai mahasiswa Magister Informatika UI, terutama dalam konsentrasi data sains ini. Karena memang dari dulu saya ini tertarik banget sama konsentrasi data sains, apalagi pas masuk di dalamnya. Meskipun ini hal baru, basic saya bukan matematika, dan biasanya data sains itu lebih bagus kalau basicnya bisa statistik ya. Tapi proses belajarnya itu enak dan mudah gitu. Soalnya gampang sharing sama dosen-dosen, banyak referensi di kampus gitu. Dan fasilitasnya untuk labnya lengkap. Terima kasih Mbak Mahfiro, Mbak Putri. Ya, mungkin kalau saya pribadi, saya juga sama. Basicnya pada saat mengambil S2 ini bukan matematika. Saya juga termasuknya orang baru di dunia data sains ini. Saya sangat merasa terbantu sekali untuk menyelesaikan tesis saya, penelitian saya ini. Karena dari pengambilan data, dari materi, dari literatur, saya sangat dibantu sama Pak Rido dalam mencari data, bahkan mencari datanya sampai dikenalkan dengan dosen UGM, Bu Tanti, itu oleh Pak Rido. Itu sangat membantu sekali sih. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke data sains juga, jangan khawatir. Karena di sini dosennya sangat welcome, selalu memberikan motivasi dan juga pengetahuan beliau. Jadi itu sangat membantu saya sih secara pribadi. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Putri. Pak Yurie untuk closing statement-nya. Saya sendiri yang asalnya dari matematik ya, beda dari dua teman tadi, dari informatika. Tapi di sini tuh banyak juga untuk ke arah komputasinya ya, program yang tadinya saya kurang banget di situ. Di sini digembleng sama dosennya tuh cukup smooth gitu. Jadi kita bisa ngikutin dengan bagus dari fundamennya. Terus yang jelas dosen-dosennya juga berpengalaman di bidangnya gitu. Terus satu hal lagi, banyak hal di sini, internetnya cepat. Cuman saya sekarang lagi kayak gini ya, lagi PSBB. Terus di situ ada coworking spacenya juga yang bisa kita optimalkan. Cozy banget tempatnya. Ada fasilitas minum, kopi semuanya ada gratis. Terus pokoknya enak banget deh. Beruntung banget bisa kuliah di sini. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak Yurio. Terima kasih untuk Mbak Mahfiro, Mbak Putri, dan Pak Yurio. Itu presentasi dari mahasiswa terkait implementasi data science. Mohon doanya Bapak Ibu dan Mas dan Mbak yang barusan presentasi sepertinya baru menumpuh tesis, jadi belum selesai. Jadi mohon doanya supaya segera selesai. Jadi lulusan 2020, kayak gitu. Kita lihat nanti. Oke, kalau saya boleh menyimpulkan. Jadi implementasi data science itu ada di mana-mana. Contohnya tadi yang pertama di chatbot, dan datanya berupa teks. Kemudian yang kedua implementasinya di kesehatan, datanya data angka, angka rawu biasa gitu. Kemudian yang ketiga diimplementasikan di mana tadi, sekolah ya. Diimplementasikan ke sekolah dengan data berupa image atau video. Jadi implementasinya bisa di mana-mana. Nah, penasaran bagaimana mengolah data-data tersebut, terutama tentang video atau image. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga. Atau sebelum masuk ke sesi ketiga, Bu Fai Rus akan menampilkan tentang doorpress, quiz. Atau enggak, lanjut. Oke, mungkin kita lanjut saja sesi. Lanjut, Bu Fai Rus? Ya, lanjut Pak Rian, dua aja nanti habis Pak Rian. Oke, siap. Oke, sekarang presentasi sesi tiga oleh Pak Rian Adam Raja Gede, yang akan melakukan live demo mengenai object detection menggunakan deep learning. Mungkin ada CV-nya, Pak Rian. Apakah ada CV-nya, Pak Rian? CV ya, saya malah belum menyiapin ya. Oh ya, Pak Rian, saya kenalkan kalau gitu. Pak Rian ini dosen termuda di Informatika saat ini, kayak gitu. Dan beliau bidangnya deep learning, dan setahu saya beliau banyak ikut lomba-lomba dan beberapa kali menang waktu masih mahasiswa, kayak gitu. Monggo, sebelumnya, saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, jika ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan dapat diajukan di chat room, diawali dengan kata pertanyaan, atau bisa nanti di akhir sesi langsung bertanya dengan open mic dan menggunakan fitur raise hand. Kepada Pak Rian, saya persilahkan. Oke, terima kasih, Ibu Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Sudah bertahan ya. Ini sampai jam 11 lebih. Hampir ajan, hampir ajan. Nanti lagi juhur. Oke, jadi nggak masalahin, insya Allah saya disini singkat saja. Jadi, mungkin saya share dulu saja. Jadi, disini saya insya Allah singkat saja jelasin singkat tentang object detection. Ini tujuannya jadi karena emang tadi saya lihat yang pesertanya yang datang cukup beragam dari yang apa namanya dosen, dari ada yang lagi nyari-nyari S2, atau ada yang masih mahasiswa juga, itu cukup menarik. Nah ini, apa yang ingin saya share disini, sebenarnya lebih ke ini saja sih. Saya ingin nunjukin, kalau sebenarnya deep learning itu, kalau sekarang ya, itu tidak susah judulnya. Jadi, tidak sesusah namanya. Jadi, nanti saya akan coba mendemokan. Dan sedikit, cerita sedikit tentang case ini. Tentang bahwa sebenarnya deep learning itu tidak semengerikan itu. Jadi, ini sangat berbeda sekali dari zaman saya skripsian. Saya skripsian itu tahun 2016, 15-16. Wah, itu coding deep learning itu perjuangan. Saya benar-benar udah codingnya lama, susah. Terus setelah jadi, tidak sampai berapa bulan, itu framework yang saya pakai itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi, wah sia-sia kesannya. Intinya benar-benar dulu itu susah banget. Kalau sekarang saya tunjukkan bahwa sekarang deep learning itu mudah. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Nanti kalau misalkan ada di sini dari misalkan Kementerian Pertanian yang lagi heboh, Kementerian Pertanian ingin membuat, mendeteksi kualitas buah mangga. Itu bukan pertanian, itu perkebunan. Buah mangga. Itu nanti bisa coba akses kita yang akan saya share. Nanti tidak perlu banyak yang diubah. Itu insya Allah sudah bisa digunakan. Artinya, bahkan kalau mau belajar sedikit tidak terlalu susah, akan bisa digunakan. Karena emang deep learning sekarang sudah di level yang bukan hanya deep learning, hampir semua bidang AI khususnya itu memang benar di level yang semua itu saling membantu untuk menciptakan sistem yang memudahkan siapapun. Jadi, nanti tujuan saya di sini untuk nge-share, menunjukkan insya Allah betapa mudahnya deep learning saat ini. Tapi ya, ini bukan berarti. Terus nanti yang khususnya lagi tesis atau disertasi, ngambil deep learning, terus ngambil framework-nya asal-asal saja. Jadi, kayak katanya Pak Adido, fondasinya juga harus tetap dipahami. Jadi, di pelajari. Oke. Mungkin sedikit cerita tentang saya dulu, perkenalan singkat ya. Jadi, saya nggak ada CV, jadi ini saja. Ya, ini perkenalkan nama saya, Ren Adaman Raja Gede. Itu Raja Gede emang bukan gelar sarjana, emang namanya kayak gitu ya. Sekarang jadi dosen informatika di UI. Sebelumnya saya S1-S2 di UGM dan sempat punya pengalaman ya, alhamdulillah, menjadi AI engineer. Jadi, salah satu itu nama startup. Jadi, startup di Jogja dan saya jadi AI engineer di sana. Terus itu email saya dan di bawah sendiri itu saya punya blog ya, kebetulan. Jadi, di blog itu saya sharing-sharing tentang AI ataupun sejenisnya. Nanti bisa dicoba diakses dan insya Allah nanti tutorial ini, tutorial ini sebagian sudah saya tulis di sana. Nanti insya Allah sebagian lagi akan saya coba tulis lagi di sana lagi gitu ya. Misalkan nanti sempat ya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan sedikit cerita tentang masalah yang akan kita bahas ya. Itu tentang object detection. Nah, awalnya ya, kalau kita bicara tentang citra, itu misalkan ada gambar ini. Itu ada namanya itu image classification. Jadi, masalah mengklasifikasi suatu gambar. Jadi, ini gambar apa sih? Contohnya di sini ya. Ini gambar apa? Kalau coba bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Siapa tahu masih ada yang on fire? Itu dikasih gambar itu. Itu gambar apa? Susah. Mungkin itu tergantung data, kalau di machine learning juga itu susah. Karena gambar apa? Jadi, tergantung data latihnya kita ngasihnya apa. Kalau kita ngajarin machine learning ini gambar kangguru, machine learning akan menjawab itu gambar kangguru. Kalau machine learning kita ajarkan itu gambar kuda, jadi akan menjawab gambar kuda. Kalau itu menggambar binatang, gambar binatang. Jadi, tergantung bagaimana kita mengajarinya. Jadi, ini image classification. Jadi, satu gambar dideteksi itu gambar apa. Ini makanya sempat ramik baru-baru ini. Itu istilahnya bias pada AI. Ada yang bilang bahkan AI se-level Google, produk AI level Google saja itu masih narsis. Eh, narsis. Rasis. Kebalik ya. Rasis. Jadi, katanya kalau orangnya kulit hitam, dia nggak bisa terdeteksi. Itu kan karena emang yang salah ngelatihnya gimana. Emang yang seperti itu. Itu masalah bias for AI bisa di-browsing. Ada banyak cerita di sana. Nah, kasus kedua, yang ini akan kita bahas, itu disebut dengan object detection. Jadi, kita kasih satu gambar. Kita disuruh mencari tahu mana objek yang ingin kita cari tahu. Dan itu objek apa. Contohnya di sini ada kanguru dan ada kuda. Saya jadi ragu kanguru, saya benar enggak? Ini kanguru dan kuda. Biasanya outputnya tidak hanya memberi tahu itu gambar kanguru atau kuda, tapi juga memberi koordinat. Biasanya itu paling gampang pakai kotak, istilahnya bonding box. Dengan format itu biasanya koordinat kiri atas sama kanan bawah. Nah, itu apa? Ini kasus yang akan kita bahas. Tapi sebenarnya kalau sekarang, itu masalah yang lebih dalam lagi itu ada. Jadi, itu adalah segmentation. Jadi, di segmentation ini, dia tidak hanya mengkotai, mengkotai mana si objeknya, tapi dia juga mewarnai pikselnya. Ini kuda itu pikselnya yang mana saja. Terus kanguru itu pikselnya yang mana saja. Nah, ini disebut masalah image segmentation dan ini adalah masalah yang lain lagi. Dan sebenarnya sekarang lebih banyak masalah lagi dalam image. Tadi sempat dibahas Bu Magriro tadi ya. Apa yang saya agak lupa tadi. Yang gestur ya, apa namanya, kelelahan itu post estimation. Jadi, mengestimasi posisi badan itu ada. Juga permasalahan dan sebagainya. Itu yang cukup kompleks. Dan ini juga menjadi pemicu ya buat teman-teman di sini untuk tidak berhenti di masalah yang itu saja. Jadi, kebanyakan dari kita ya, image classification, 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 tapi tidak mau mencoba ke case yang jauh lebih kompleks yang siapa tahu itu bermanfaat lebih untuk kita nantinya. Contohnya di sini objek deteksi dan sebagainya. Itu sedikit tentang masalah kita. Kita fokus di objek deteksi. Nah, terus kita lihat bagaimana caranya, bagaimana cara membuat objek deteksi. Di sini saya tidak akan bicara banyak ya. Jadi, ini ada cukup beberapa algoritma yang terkenal ya. Menggunakan, ini algoritmanya pakai deep learning ya. Jadi, menggunakan neural net dengan kompleksitasnya masing-masing ya. Ada R-CNN. R-CNN ini R-nya itu bukan recurrent, R-nya itu region ya. Region-based CNN. Ada faster-nya, lebih cepat. SSD. SSD ini bukan SSD hard disk ya, tapi SSD singkatan dari single shot detector ya. Jadi, intinya mendeteksi objeknya. So, ada YOLO. YOLO itu juga yang, kalau anak muda itu kan YOLO itu apa, guyonan ya Pak. You only live once. Life once. Apa gitu ya. Ini kalau di sini YOLO, you only look once. Kamu hanya melihat satu kali gitu ya. Ini algoritma-algoritma yang cukup populer dan semoga nanti bisa memfamiliarkan kita dengan nama-nama ini. Nah, sebenarnya dari algoritma ini itu bisa dibagi jadi dua jenis ya. Jadi, two stage ya. Sebenarnya ada dan one stage. Sebenarnya juga ada yang multi stage. Jadi, beberapa tahapan. Jadi, saya akan sedikit kasih intuisi singkat aja tentang masing-masing algoritmanya. Jadi, khususnya yang two stage dan one stage ya. Dia di kelompok yang sama, tapi beda arsitektur. Yang two stage ya, itu adalah metodenya, katanya, itu lebih bagus, lebih akurat hasilnya. Kenapa? Karena memang lebih kompleks. Jadi, dua tahapan. Tahapannya apa? Yang pertama, jadi kalau dikasih citra, itu yang dilakukan si model ini, dia akan memulai dengan cara mencari tahu objek. Yang objek itu yang mana aja sih? Jadi, dia akan mencari tahu yang objek itu yang mana sih? Jadi, dia akan istilahnya itu memberi proposal area, region proposal. Jadi, dia memberi area yang dipropos, itu mana sih ya? Apa namanya, objeknya. Terus baru itu diklasifikasi. Nah, kalau data objeknya mana kan tinggal pakai klasifikasi biasa. Oh, ini kanguru. Oh, ini kuda. Selesai. Itu two stage. Jadi, dua tahapan. Jadi, istilahnya itu dua model. Model yang pertama untuk mencari areanya. Model yang kedua untuk mengklasifikasi gambar apa di area tersebut. Nah, yang kedua adalah one stage. Ini yang jauh lebih cepat. Ini yang akhirnya bisa memunculkan real-time object detection. Banyak startup atau smart city menggunakan dua algoritma ini. Karena memang bisa pakai CCTV, jalur lalu lintas itu bisa langsung terdeteksi dengan cepat. Karena enggak perlu dua tahap yang lama. Di sini, one stage. Jadi, ini kebalikannya. Sebenarnya secara intuisi dia kebalikannya. Jadi, dia langsung dari gambar. Setiap areanya langsung diklasifikasi. Ini gambar apa, objek apa, objek apa. Misalkan, oh ini jalan, 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 mobil, 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 dan sebagainya. Jadi, dia langsung dengan deteksinya semua areanya. Jadi, di deteksi dulu. Setelah itu baru dia punya algoritma. Beda-beda ya. SSD punya pakai istilahnya NMS, non-maksimum sub-rescent, dan Yulo pakai yang lain itu untuk menggabungkan dari klasifikasi-klasifikasi itu menjadi satu kotak yang menunjukkan ini objek apa. Jadi, ini kebalikannya. Dan ini yang sering dipakai, yang one stage ini sering dipakai, dipakai untuk real-time object detection. Misalkan di lampu merah. Saya enggak tahu kalau lampu merah sekarang, yang kalau kita kebablasan dikit, dimarahin ya, itu apakah pakai object detection atau tidak, saya cakap kurang tahu, tapi itu biasa dipakai di sana. Itu sedikit klasan algoritmanya. Nah, ini saya tunjukkan singkat juga tentang arsitekturnya. Wah, merih gitu ya. Ini adalah, bayangin ya, jadi ini adalah arsitektur dari SSD. Saya tidak akan menjelaskan detil ya. Tapi intinya adalah, normalnya, kalau kita belajar deep learning, yang kita pelajar itu cuma yang kota ini. Kota ini aja itu cukup kompleks. Ini kota ini, bagian ini namanya adalah VGK16. Ini adalah, ini dulu ya, kota ini, jadi area yang kota titik-titik itu, itu adalah arsitektur yang membuat deep learning itu meledak. Jadi, termasuk arsitektur yang bikin deep learning, wah, deep learning itu, jadi ternyata bisa membuat ini, itu gara-gara kota ini. Nah, bayangkan sekarang SSD itu sudah beyond kota itu. Dia, kota ini ditambahin kotak-kota-kota lain dengan algoritma-algoritma yang lain. Di sini ada, kalau saya ini ketutupan, di sini ada, nah ini ya, ada algoritma lain dan sebagainya. Ini cukup kompleksnya. Nah, karenanya, tapi, ya ini ya, karena kekompleksan ini, orangnya jadi susah, dan orang jadi males untuk mau bikin. Tapi, untungnya, ini ada yang cukup menarik, di sekitar tahun 2000, saya lupa, 16 atau 15, atau 17, itu ditemukan ada paper yang mengubah dunia deep learning. Wah, agak keren. Itu adalah paper yang membahas tentang transfer learning. Apa itu transfer learning? Jadi, logikanya seperti ini. Ini, saya contohkan. Di sini ada gambar, ini gambarnya dari paper tersebut. Jadi, ini yang hijau ini, anggap saja hijau ini. Ini adalah model yang sudah dilatih. Ada yang surat. Ada yang model, ini sudah dilatih. Ini model yang sudah dilatih oleh seseorang. Nah, kita ya, itu bisa menggunakan model ini. Ini di baris yang paling bawah ya. Menggunakan model ini untuk melatih data yang baru. Jadi, yang hijau ini data hijau. Mereka ada data hijau. Model ini dilatih dengan data hijau. Sudah pakai komputer yang super mahal, luwama berhari-hari, arsitekturnya dingin susah setengah mati. Setelah itu, ini ternyata bisa kita pakai di model, di kasus lain yang berbeda. Nah, di sini ada gambar gembok sama tidak digembok. Ini bedanya adalah kalau digembok itu berarti kita tidak mengutang-ngatik modelnya. Kalau tidak digembok berarti modelnya bisa berubah sedikit. Artinya mengikuti data kita. Nah, ini temuan yang cukup menarik. Akhirnya dari sini muncul istilah, kalau penggiat deep learning itu pernah tahu ada istilah pre-trained model. Artinya model yang sudah dilatih. Jadi, kita bisa tinggal download model ini, terus kita gunakan untuk masalah lain. Nah, ini yang sekarang jadi malah bisa dibilang metode ini harusnya metode pertama yang dilakukan oleh setiap orang ketika membuat model deep learning. Kenapa? Karena membuat dari scratch, khususnya di Indonesia, dengan komputer yang seadanya, dengan waktu yang tidak banyak, itu susah kalau membuat dari awal. Mending kita, kalau kita mau mengembangkan, misalkan mau mengembangkan tesis atau disertasi, kita bisa mengutang-utang model yang sudah ada. Tapi bukan berarti terus kita bikin dari awal. Karena bikin dari awal itu effortnya belum tentu sebagus yang sudah ada. Itu yang agak sia-sia. Jadi, stepnya sekarang, itu kalau deep learning itu langkah pertamanya adalah bikin, ambil, cari pre-trend model dulu aja. Apalagi kasus-kasus yang cukup populer, objek deteksi itu cukup populer. Itu bisa ada pre-trend modelnya. Bahkan ini juga yang terjadi tidak cuma di bidang riset, di bidang industri, di bidang apapun, bisa dibilang penggunaan pre-trend model itu adalah langkah pertama. kemarin apa namanya pernah ikut Shopee itu juga cerita, yang kemarin ada saya ikut kayak seminarnya itu juga bilang, dia bilang menggunakan pre-trend model. Pernah yang lihat Tokopedia, menggunakan pre-trend model. Terus, apa namanya, ya itu, jadi kenapa kita harus membuat dari awal? Kecuali kalau kita punya ide yang cukup brilian untuk membuat yang baru. Tapi istilahnya, kalau ingin, ini adalah salah satu opsi yang bisa dipakai. Jadi, kita mengambil model orang, terus kita latih untuk data yang baru. Jadi, bagian pertama, bagian bawah ini benar bisa dicari di paper lengkapnya, cukup bagus, judulnya adalah tentang transfer learning, saya lupa. Nyebutnya masih transfer learning saat itu, bukan pre-trend model. Oke, nah sekarang kita akan fokus ke toolsnya. Sekarang kita, saya tunjukkan tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek dasi model. Ada dua tools yang cukup populer, yang kiri itu TensorFlow, yang kanan itu PyTorch. yang kiri ini mazabnya Google, jadi ini beginan Google, yang kanan itu mazab Facebook, ini beginan Facebook. Jadi, ini dua mazab besar di deep learning, itu adalah Google dan Facebook. Bahkan, mohon maaf, saya merasa IBM, Microsoft, dan lain sebagainya, itu masih Apple atau apapun, itu kadang terasa masih belum sebagus dua ini. jadi, dua ini saya bilang adalah raksaksa di bidang deep learning. Ini menjadi, saya hanya ada dua mazab di sana. Nah, oke, ini tadi saya lihat di peserta ada Bunur. Saya jadi ingat, jadi beberapa waktu lalu saya sempat kerja bareng sama Bunur. Itu, objek detection juga, itu di sini, menggunakan TensorFlow, punya Google. Nah, emang dua framework ini, dua tools ini, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini akan saya sedikit singgung, singkat ya. Jadi, TensorFlow, itu emang di desain, dia lahir dari, jadi, dua framework ini, sedikit sejarah dulu, dua framework ini, itu dia lahir dari dua induk yang berbeda. Jadi, yang TensorFlow ini, induknya dulu adalah namanya Teano, ini dulu yang saya pakai untuk skripsi. Dengan, ini dia lahir dari Torch. Jadi, dia ada dua induk yang berbeda. Jadi, dia punya konsep yang berbeda juga moddingnya, jadi, menggunakannya beda juga. Nah, tapi banyak yang memperdebatkan, banyak sekali yang bilang bahwa si ini, si Tite Torch, ini, dia ada di jalan yang benar. Jadi, ada yang bilang, induknya si TensorFlow ini, itu induk yang nggak benar, itu induk yang salah. Artinya, membuat si TensorFlow ini susah sekali digunakan, bahkan sampai yang versi, baru-baru ini. Jadi, bisa dibilang TensorFlow itu teman-teman sudah digunakan. Sampai akhirnya, Tite Torch melahirkan TensorFlow versi 2, yang akhirnya berusaha mengdekatkan diri ke bentuk yang sama dengan si dia. Intinya adalah, dia punya kelebihan kurang masing-masing, TensorFlow didesain, aslinya didesain untuk industri, jadi bukan untuk akademisi. Dia support mobile, support untuk IoT, apa namanya, istilahnya halal industri, itu sudah disupport dengan baik, TensorFlow. Sedangkan PyTorch, ini dia lebih general, dia tidak didesain untuk industri. Dan ini menjadikan, menjadikan plus minus. Plusnya adalah, PyTorch, dia lebih sederhana secara codingannya, dan lebih mudah dipahami, menurut saya. Artinya, saya mencoba dua-duanya, dan saya merasa learning curve, artinya, waktu saya belajar PyTorch itu jauh lebih cepat daripada belajar TensorFlow. Jadi, itu lebih mudah dipahami. Dan ini sangat, akhirnya ini sangat disarankan bagi teman-teman akademisi. Jadi, yang lagi S2, yang lagi S3, kalau harus mau bikin deep learning, disarankan mulailah dengan PyTorch. Karena secara memahami codingan dan sebagainya itu lebih mudah. Tapi, di bidang industri, TensorFlow tetap yang terbaik. Karena TensorFlow, dia sudah support mobile, support IoT, dan sebagainya. Artinya, secara support, TensorFlow saat ini jauh lebih baik. Walaupun, seiring berjalan waktu, kalau sekarang, di versi-versi yang terakhir ini, TensorFlow itu sudah lebih bagus secara codingannya, tampilannya, jadi anak dipelahajari, dan PyTorch juga sudah mulai support mobile. Artinya, itu sudah mulai mendekati ke titik temu. Ini nanti, sementara ini punya plus-minus sendiri. ini juga tadi saya bilang, saya pernah kerja barang sama Bunur ya, di Objection menggunakan TensorFlow sama Mas Yurio juga. Ini ya, kalau ada yang pernah pakai TensorFlow untuk Objection juga, saya ingat sekali habis waktunya untuk menginstal saja. Instalasinya, untuk mengebenerin versinya, itu susahnya luar biasa. Untuk mencocokkan ini versi yang dipakai, dan sebagainya, itu benar-benar hal yang super kompleks. Beda sekali dengan PyTorch. Nanti, jadi saya sekalian, sama Bunur itu sampai tiga minggu atau dua minggu lebih untuk memastikan ini bisa running. Itu luar biasa effortnya yang rumit sekali. Dan di sini, dan di hari ini, saya akan sedikit cerita menggunakan PyTorch. Jadi, agak berbeda. Jadi, kalau yang sudah pernah belajar Objection menggunakan TensorFlow, di hari ini, saya akan sekilas singkat codingan menggunakan PyTorch. Jadi, sedikit singkat juga, jadi sebenarnya keduanya ini bukan dia untuk Object Detection saja, tapi untuk yang lain-lain, tapi dia punya tools-tools tambahan yang kalau di TensorFlow itu ada namanya TensorFlow Object Detection API, kalau di PyTorch itu ada namanya Detectron. Jadi, ini sama-sama dari Facebook, sama-sama dari Google. Oke, itu sedikit sekilas tentang gambaran umum, tentang dunia per Object Detection-an. Nanti ini ada GitHub-nya, ini bisa langsung di screenshot, karena setelah ini layarnya akan berubah. Jadi, di sini ada codingan, dataset, dan beberapa hal lain yang insya Allah nanti akan saya terus lengkapi untuk menjadi tutorial Object Detection di GitHub sana. Jadi, mungkin nanti kalau ada yang bisa bantu kontribut, saya sangat berterima kasih, misalkan bantu menambahkan codingan-codingan yang apa namanya, mensupport Object Detection, nanti bisa kita kumpulkan di sana, di sana nanti kita bisa saling berbagi, gimana sih membuat Object Detection yang paling mudah. Oke, seperti itu saja singkat tentang gambaran umum tentang Object Detection. Sekarang kita akan coba langsung saya tunjukkan tentang mungkin karena tadi semuanya ini ya, cerita tentang pengalaman di S2 di UI ya, Science Data UI, saya jadi pengen cerita juga karena saya tahu kebetulan dosen baru umur saya belum setahun saya lebih baru daripada Mas Yuryo mungkin tapi saya ingin cerita cukup menarik yang pengalaman saya pribadi yang ingin saya ceritakan ke sekalian para peserta sambil promosi jadi saya sambil sharingnya saya pindah ke jadi eh kok gak bisa bisa, udah kelihatan udah berubah ya udah udah ke oke jadi sedikit cerita saya tuh dulu pengalaman saya itu bercerita bahwa saya tuh merasa dosen itu pekerjaan yang santai apalagi dibanding saya pengalaman saya pernah ikutan start-upan ya jadi merasakan hidup di start-up yang ngos-ngosan luar biasa itu saya merasakan dan saya mengira dosen itu kegiatan yang lebih tenang gitu ya jadi jujur kalau apa namanya pandangan saya pertama seperti itu ya tapi ketika saya masuk di UI ini saya bukannya malah negatif tapi saya malah bersyukur ternyata di UI itu dosen ya itu cukup dipacu artinya gini saya merasa dosen-dosen di UI itu tuh tidak tertinggal masalah keilmuan ya itu yang membuat saya cukup kaget ya bahkan saya merasa waktu saya ketemu Pak Hatta ketemu Pak Ridho diskusinya itu ini saya kayak diskusi di start-up ini gak kayak diskusi di apa namanya di doperdosenan artinya itu kayak saya bayangin dosen itu kan matematika rumpus rumpus dan sebagainya tapi ternyata Pak Hatta Pak Hatta yang berhasil menjalankan TensorFlow Lite dulu terus dan sebagainya Pak Ridho juga TensorFlow dan sebagainya itu suatu pengalaman yang cukup menarik bahwa di UI itu dosen-dosennya ini bisa jadi motivasi buat teman-teman disini yang mau S2 di UI dosen-dosen di UI itu kebanyakan saya juga belum kenal semuanya tapi saya merasakan hampir semua yang saya kenal dosen-dosen itu sangat up to date secara keilmuan jadi benar-benar disini kalau teman-teman ingin belajar tentang apa namanya lebih dalam tentang apapun science data atau apapun apa namanya kurang sika digital informatika medis dan sebagainya silahkan coba aja bergabung atau mungkin ikutilah apa namanya webinar-webinar ini nanti akan kerasa bahwa ternyata emang nanti disini tadi katanya kita bisa diskusi bareng ya kita bisa menciptakan kalau judul acara ini kan memberi manfaat ya menggunakan keilmuan-keilmuan yang kita guna jadi monggo saya sedikit sharing tentang dunia apa namanya perdosean dan bagaimana penelitian di UI juga cukup jalannya lumayan menarik seperti itu oke ini saya ini saya menggunakan google collect ini saya menggunakan detekron codingannya insya Allah tidak banyak dan semoga tidak runningnya tidak lama oke oke ini saya apa namanya ini bisa diakses ya codingannya di github saya ya ini check detection disini ada penjelasan tingkat dan masih working progress karena masih baru sedikit yang baru saya bikin oke jadi disini saya clone dulu ya githubnya kesini harusnya sih sudah masih ada masih meng-connect bagi yang belum tahu google collect google collect ini buatan google disini kita bisa memudah untuk mengakses komputasi yang cukup tinggi jadi disini kita bisa apa namanya membuat apa sih model-model deep learning ya dengan cuma butuh internet aja kita jadi tidak perlu apa namanya tidak perlu apa namanya akses tidak perlu akses ke komputer yang bagus ini ini berarti sempat mati ini berarti jadi agak lama oke ini saya nge-clone github tadi ya terus apa yang akan kita buat disini ya jadi disini data setnya sudah saya siapkan itu data set rakun ya dan kangguru jadi ada dua binatang disini satu adalah binatang rakun ya dan satunya kangguru nah ini contoh gambarnya jadi ini saya mencoba mengakses gambarnya nah kalau di objek detection data set itu tidak hanya gambar ya data set itu tidak hanya gambar tetapi juga apa namanya perlu ada istilahnya anotasi kotaknya ya objeknya di mana namanya data latih itu harus tidak cuma gambar tapi juga ada labelnya kalau di image classification kan labelnya cuman ini gambar rakun ini gambar kangguru kan biasanya cuman satu array satu vektor untuk isinya rakun atau kangguru dan sebagainya tapi kalau ini kita perlu suatu kotaan nah ini normalnya itu adalah ada dua ini ya foldernya jadi saya contohkan disini ya disini ini contohnya ada gambar rakun ini rakun 1.jpg ini di dalam di selain rakun jpg itu juga ada file xml disini file xml disini adalah isinya adalah koordinat kotak ya yang menunjukkan ini objeknya dimana dan nama objeknya apa nah ini contohnya disini ya rakun xml itu isinya seperti ini nah ini bisa dibilang ada dua mazhab juga ya penulisan penulisan kotak untuk gambar itu yang pertama adalah menggunakan format xml yang kedua menggunakan format json ya mereka punya style masing-masing tapi kalau disini saya akan menggunakan format xml ya ini ini ada ini xml nya ya ini ada gambarnya apa kondisinya ya ukurannya berapa terus disini ada objek objeknya ada namanya rakun ya terus ini koordinatnya ini kalau kita coba gambar ini kan koordinatnya kan 81 x nya 88 52 48 ini kalau kita gambar kelihatan ada jadi dari informasi dari file xml lagi bisa didapat dengan kotaan jadi ini nya ada satu pasang satu pasang jadi gak satu sendiri-sendiri gambar aja tapi gambar file xml gambar file xml nah ini ini perlu disiapkan ya artinya kalau ada yang ingin mendeteksi objek mangga maka berarti disini ini bapak ibu harus menyiapkan gambar mangga dan gambar file xml nya yang nanti isinya koordinat mangga nya dari mana oke ini install nya ini requirement untuk apa ini kita menggunakan detektron fight torch sudah tersedia disini tinggal run aja artikan versinya benar karena ini google collab ya google collab tuh selalu update kalau versinya salah nanti disini bermasalah ini ini 151 dan 06 oke ini saya nginstal detektron nya jadi detektron tuh dijual terpisah sama seperti transfer full object detection juga dia terpisah dia harus diinstal lagi oke semoga tidak lama sambil nunggu ini import-import nya cukup panjang ya tapi ya sudah lah yang penting import ya kan nah yang cukup kompak ya di masalah object detection itu adalah model ya deep learning model deep learning itu tidak bisa menerima langsung bukan tidak bisa sih tapi tidak didesain untuk menerima langsung gambar dan xml gambar dan xml gambar dan json karena itu kan formatnya beda-beda karena itu setiap framework ya entah itu detektron fight torch ataupun tensor full object detection dia punya metode untuk menerima data ya jadi data itu harus diproses dulu untuk menjadi satu objek yang bisa diterima nah disini ini kita perlu membuat itu jadi ini intinya kita bikin suatu dictionary kalau udah pernah pakai pattern itu kita bikin dictionary isinya apa ini kalau kita coba kan ini intinya dictionary ini isinya adalah ini ya bisa tunjukkan jadi dictionarynya kita bikin ya kita bikin fungsi dictionarynya ini benar bisa dipakai seterusnya kalau misalkan mau dipakai lagi ini bisa dipakai lagi ini saya udah bikin untuk format CSV terus ini kalau di run nanti kelihatan isi dictionarynya nah isi dictionarynya adalah ya kayak xml tadi ya cuman ini format dictionary kayak gitu ya wah ini scrollnya panjang sekali ya pokoknya gitu ya ini panjang sekali gak ada ujungnya karena ini data train ya okotanya ada di mana terus objeknya apa ini kalau satu tadi itu saya kasih nama satu itu untuk rakun ya nol untuk kangguru ini objek ketik ini dictionarynya nah dictionary itu adalah format yang digunakan oleh pythorch terus ini kita coba tampilkan ya dari dictionary tadi kita tampilkan formatnya nah ini kalau pakai pythorch itu ada namanya visualizer ini gampang banget kalau udah jadi dictionary tinggal apa yang mau di visualize langsung jadi bagus kayak gini ya ada namanya langsung ya kalau ada kan cuma kota aja gambar kanguru ya ini gambar rakun ya kanguru oke terus untuk proses trainingnya nah ini seperti yang bisa bilang kita akan menggunakan pre-train model artinya model yang sudah di upload oleh orang lain kita gunakan kita train sebentar ya terus kita untuk data set kita terus nanti kita gunakan untuk model kita disini saya menggunakan ini modelnya namanya ya faster rcnn ya kodenya seperti ini ya menggunakan fpn dan sebagainya nanti ini bisa dibaca di dokumentasinya jadi ini adalah settingannya settingan modelnya yang akan kita gunakan ini cukup enak dibaca ya ini data trainnya apa terus ini apa namanya workernya learning rate-nya berapa iterasi ya terus berapa batchnya ada berapa kelas ya oh ini gak usah ini gak oke seperti itu dan ini bobotnya ya artinya mode arsitekturnya saya mengikuti ini bobotnya juga ngambil dari sini artinya saya menggunakan kalau yang di slide tadi itu saya menggunakan model orang persis ya terus nanti saya train sedikit oke ini saya coba run ini nah ini ini confignya ya cfg itu config terus disini adalah proses trainingnya cuman 4 baris ini proses trainingnya apakah lama? tidak gitu ya jadi selain perkembangan deep learning itu memudahkan user untuk menggunakan tapi deep learning itu juga memudahkan user untuk apa training jadi model-modelnya sekarang itu sudah di istilahnya di compress jadi disini mudah untuk process trainingnya oke ini wah ini yang lama download modelnya tapi untungnya karena internetnya pakai internetnya Google collab ya internetnya lumayan cepat oke mungkin kalau kita nunggu jadi agak lama mungkin sambil nanti ya terus nanti setelah ini di training ya nanti akan menghasilkan satu model model ini nanti ini yang bisa kita gunakan ini saya contohkan aja kita langsung saya tadi sudah sempat bikin modelnya nanti hasil dari training ini dia akan menghasilkan model ya modelnya saya simpan kemana Raccoon New Dataset Neo Output tidak kelihatan nah ini jadi modelnya langsung muncul ya jadi setelah di train modelnya langsung muncul namanya ini model final.pth nah ini bisa langsung kita gunakan mungkin ini saya stop aja biar enggak ini nanti nantinya training setelah-setelah saya langsung muncul kalau kemarin tidak terlalu lama sehingga saya cuma enggak sampai 10 menit saya stop aja dulu biar enggak terlalu lama tidak mau berhenti ya kadang enggak mau berhenti oke ini yang nanti setelah modelnya jadi itu kita menggunakannya cukup mudah ini saya contohkan di sini model tinggal kita load terus kita bikin prediktor terus untuk nge-prediktor data mana yang akan kita prediksi misalkan data testnya data testnya kita prediksi nah nanti hasilnya seperti ini ini ada gambarnya dan ini hasil prediksi ini data test jadi bukan data train ini kangurunya masih agak jelek karena terdeteksi ada 3 kanguru di sini padahal hanya ada 2 ini karena data testnya cuma 10 menit apa yang bisa diharapkan terus ini rakun lagi dan model itu bisa kita pakai terus ini contohnya ini saya contohkan di bagian atas tadi kalau saya hapus dari ini ke atas dan saya hanya menggunakan 2 model ini 2 baris ini itu saya bisa mendeteksi gambar juga lagi misalkan ini saya load lagi gambar modelnya tadi ini saya load terus di sini saya punya gambar baru nih ini yang tidak ada di manapun gambarnya itu saya cuma menggabungkan gambar rakun dan gambar kanguru terus saya predik udah ya bisa gitu ya intinya ketika modelnya sudah jadi kita hanya perlu menggunakan 2 sel ini untuk membuat sistem yang bisa memprediksi satu gambar intinya ini saya cuma menunjukkan secara singkatnya bahwa deep learning ya saat ini tidak sesusah itu untuk dipelajari bahkan untuk digunakan untuk oleh teman-teman semua jadi misalkan disini ada yang punya ide ya oh saya ingin mendeteksi kualitas beras atau ingin mendeteksi kualitas mangga kualitas jeruk dan sebagainya perlu deep learning ini bisa sekali menggunakan cara seperti ini nanti ini tinggal proses deploymentnya ini tinggal ditaruh di server dan sebagainya itu cepat seperti itu saya cuma menunjukkan singkat saja tentang ini saya menggunakan detektron ya ini trainingnya sudah sudah ya ini saya belum selesai omong sudah selesai training oke sudah ini sudah ya ini coba kita load modelnya ya untuk meneraksi gambar yang belum pernah dilihat sama sekali nah ini sudah berhasil dengan akurasi ke confidence yang cukup tinggi oke mungkin seperti itu saja dari saya saya terlalu bablas sedikit silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya kepada Bapak Ibu Mbak dan Mas yang mau bertanya kepada Pak Rian bisa menuliskan pertanyaannya di chat room dengan awalan pertanyaan atau bisa langsung raise hand sekarang untuk bertanya secara langsung dengan open mic oke Pak Rian ada pertanyaan dari Ibu Lia Rosmali jika diterapkan di dunia medis seberapa tinggi keakuratan prediksi yang dihasilkan deep learning dibandingkan dengan SPK klinis dalam mendiagnosa suatu penyakit oke terima kasih Ibu Lia ya pertanyaannya di dunia medis seberapa tinggi keakuratannya nah ini tergantung kasusnya juga ya apakah memprediksi apa tapi kalau coba cari di berita dan cari di paper-paper itu banyak yang bilang bahwa deep learning itu sudah bisa dibilang menjadi unggul unggul sekali dalam mendeteksi misalkan mendeteksi objek dimana tumor dimana cancer atau apa namanya yang baru-baru ini covid-19 apakah ronsen paru-parunya ini covid atau enggak itu sudah cukup tinggi apelasinya cuman yang jadi masalah adalah ini juga menjadi masalah deep learning dan beberapa model lain adalah kenapa ini tidak bisa diterapkan secara langsung ke medis karena deep learning itu bisa dibilang black box artinya kita tidak bisa mencari tahu kenapa ya deep learning itu bisa mendeteksi sebagus ini apakah dia benar-benar melihat itu ada covid di ronsen paru-parunya apa cuman entah gara-gara suatu pola tertentu akhirnya dia mendeteksi ada covid-nya itu kan perlu istilahnya explainable-nya explainability-nya nah itu yang di deep learning masih sangat kurang dan masih menjadi topik riset yang cukup aktif gimana membuat deep learning itu bisa explainable-nya bisa dijelaskan kayak gitu makanya bisa dibilang secara teori secara paper sudah bagus cuman mungkin diterapkan sistem pakar itu jauh lebih bisa dijelaskan akhirnya itu lebih mending itu dipakai menjadi yang dipakai di dunia nyata karena secara bisa dijelaskan bisa ditelusuri kenapa kok di diagnosis ini bisa ditelusuri tapi kalau di penuh itu masih menjadi perbincangan bagaimana cara menjelaskan seperti itu dari pak danar prakoso ada tiga pertanyaan pak dalam pertama dalam deteksi objek itu perlu data set pembanding lantas bagaimana jika model tidak ditemukan dalam data set mungkin saya baca satu dulu oke perlu data set pembanding maksudnya data set pembanding ini seperti apa ya pak mungkin training data set yang mirip mungkin maksudnya ya ini juga cukup keunikan dari pre-trained model jadi pre-trained model itu dari deteksi objek kita misalkan tadi yang saya gunakan yang saya gunakan tadi itu modelnya itu sudah dilatih ke data set namanya koko ya itu common object deteksi orang deteksi truck itu bisa tapi dia gak bisa mendeteksi rakun atau kanguru tapi bisa diubah ke sana itu dengan mudah itu istilahnya tadi kalau di paper yang transfer learning itu bisa jadi itu kadang bisa data set yang sedikit berbeda ya selama berbeda tidak ekstrim ya deteksi objek sama tiba-tiba deteksi suara nah itu kan ekstrim nah itu yang mungkin apa namanya beda itu mungkin gak bisa tapi kalau data setnya mirip-mirip mungkin bisa mungkin maksudnya kalau maksudnya itu ya yang kedua mungkin kalau misalnya nanti mau ditanyakan lagi boleh Pak Danar kalau misalnya belum sesuai yang kedua dari Pak Danar lagi bagaimana cara kita dapat model XML dari gambar data set bagaimana kita mendapatkan model XML dari gambar data set bisakah di-share dokumentasi atau reference pembuatan codingnya oke bisa ya jadi saya coba ini mungkin saya coba share singkat ya ini juga misalnya perlu ya oke jadi untuk anotasi ya itu ada ada software-nya saya malah lupa namanya apa ya image image augmentation 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 ini img aug ini ya yang dipakai kemarin apa ya saya juga lupa ini ada software-nya jadi software-nya nanti itu software bukan program benar-benar nanti tinggal di-install kok saya sudah ke augmentation sih annotation image annotation image annotation ini label img nah ini ini nanti bisa di-install software-nya terus nanti ini tinggal kita kotak-kotakin aja objeknya nah tinggal kita save menjadi format apa nah tadi saya bilang sudah sempat saya singgung-singat ada dua format yang istilahnya dua maja gede ya untuk format itu adalah yang pertama pakai XML atau JSON nah XML itu adalah format nama resminya adalah Pascal jadi format Pascal VOC itu adalah format XML nanti kalau misalkan di sini tinggal pilih format Pascal nanti di-save-nya dalam bentuk XML nanti kalau yang JSON itu format dari Koko nantinya bisa ini ada penjelasannya di sini formatnya mau apa Pascal VOC format atau Yulo format ini setiap framework punya format sendiri-sendiri dan ini software benar-benar ini software bukan codingan artinya bisa sekali kalau mau mencoba namanya label img seperti itu yang pertanyaan tadi ternyata data trend-nya kalau misalnya data test nggak ada di data trend itu modelnya bisa nggak data test-nya tidak ada di data trend misalnya tadi deteksi kangguru tapi di data trend-nya nggak ada kanggurunya oh ya itu harus diatur biar ada kanggurunya tapi gambarnya tidak harus sama artinya yang penting ada kanggurunya jangan di data trend sama sekali tidak ada kangguru cuma rakun semua tiba-tiba ada kangguru muncul di data test itu nggak bisa tapi kalau gambarnya tidak harus sama yang penting nanti ya deep learning dia akan mencari ciri kangguru itu seperti apa bentuknya kangguru sama rakun mirip-mirip tapi dia bisa membedakan jadi yang penting ada ntersplit-nya kalau di kitab saya itu juga saya udah bikin skripnya namanya splitter ini saya belum jelasin aja ini untuk untuk men-split sehingga seimbang data set data trend-nya ini labelnya labelnya seimbang seperti itu Pertanyaan ketiga dari Pak Danar apakah objeknya cuma data citra atau video bisa nggak pakai objek data audio melihat bentuk gelombangnya oke mungkin sekali bisa mungkin sekali bisa tapi gini jadi kalau kita bicara objek detection berarti kan kita istilahnya kan memotong memotong istilahnya itu memotong dari citra objeknya dimana nah kalau audio di audio karena kebetulan saya juga kemarin skripsinya itu audio skripsi test saya nah berarti definisi memotong audio seperti apa gimana mendeteksi audio seperti apa definisi yang pertama perlu kita definisikan kalau definisinya adalah apa namanya oh membedakan apa namanya suara latar dengan orang kata orang ya arti suara orang terus yang kata suara orang itu yang mana ya nah itu bisa pakai objek detection konsepnya sama karena bisa digambarkan dianggap sebagai gambar terus nanti kotaknya ini akan menemukan ini karena saya juga dulu skripsi test saya pakai itu jadi citranya saya ubah eh sorry audionya saya jadikan citra seakan-akan jadi seperti citra terus itu bisa tapi nah ini sepamaman saya saya juga udah lama gak ngulik-ngulik audio lagi tapi sepamaman saya untuk memotong suara itu algoritma ada banyak algoritma yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih bagus akurasinya karena apa karena data suara itu jauh lebih simple untuk ini untuk kalau cuma memotong dari noise dari suara latar itu ada banyak algoritma yang jauh lebih simple dan akurasinya jauh lebih baik karena yang namanya algoritma itu kan istilahnya bisa diestimasi kualitasnya dengan lebih baik daripada pendekatan heuristik seperti mesin learning nah itu ada jadi makanya tidak seberkembang itu tapi baru-baru aja kalau coba cari di internet ya baru aja kalau kemarin itu Facebook itu ngerilis ini yang cukup yang cukup susah gimana caranya memisahkan ketika orang ngobrol beberapa orang ngobrol terus memisahkan suara ini punya siapa suara ini punya siapa itu jauh lebih kompleks nah disana lah muncul deep learning itu gak bisa pakai algoritma biasa karena kalau sudah suara nyambung kan sudah kecampur apalagi ada suara backgroundnya lagi itu tambah susah lagi tapi kemarin Facebook barusan merilis saya juga belum baca itu paper atau itu framework intinya dia bisa memisahkan ya lima orang ngobrol ya dalam satu file suara itu terpisahkan ini suaranya siapa suara siapa suara siapa bahkan suara latar itu bisa terpisahkan itu cukup menarik ya segitulah kira-kira oke pertanyaan selanjutnya terima kasih kepada Pak Muhammad Nasir untuk feedback positifnya pertanyaan selanjutnya dari Pak Rimba Erlangga bagaimana pertimbangan menentukan pre-trend model apa yang perlu digunakan apa yang perlu kita gunakan untuk mempertimbangkan pre-trend model tadi misalnya tasknya trade-off akurasi atau real time-nya ya itu tergantung kasusnya mas jadi misalkan ya ini ini tensorflow model zoo ini disini ini daftar model yang ada di ini yang tensorflow yang yang detektron yang detektron kayaknya malah belum saya buka oh iya ada pokoknya ada juga daftar ini istilahnya zoo sepun binatang jadi ini daftar model yang ada disana nah disini juga tersedia speed ini adalah speed biasanya speed disini adalah speed dalam mendeteksi jadi bukan speed buat training speed mendeteksi karena semakin speed semakin cepat semakin real time dan disini adalah akurasinya ini pakai min hp hp itu akurasinya apa ya saya akan lupa ini menghitung akurasi dalam bentuk bonding box atau dalam bentuk data set coco ini data set benchmarknya disini nanti kita bisa milih silahkan mau pilih yang mana cari aja yang akurasinya paling bagus berarti yang errornya paling kecil cari aja disini errornya paling kecil disini ada nih ssd mobile net 20,2 ya atau misalkan ada yang lebih kecil lagi dan sebagainya ini bisa gak eh si mhp ini lebih kecil apa lebih kecilnya juga aku nanti ini saya perlu cek lagi ini kayak gitu ini dilihat aja akurasinya terus bisa juga kalau mau lihat speednya mau real time nya silahkan juga pilih yang real time nya paling cepat mobile net ini memang paling bagus secara speed nya dia memang real time nya sangat real time barang untuk mobile juga nah tapi semua itu punya istilahnya plus minus nya punya plus minus nya jadi misalkan kalau kasusnya apa klien pinginnya object detection nya itu modelnya dalam mobile ya dalam hp yang mau gak mau kita harus pakai tensor pro mau gak mau kita pakai pre-trend nya pilih yang mobile net ya biar lebih enteng di hp karena gak mungkin juga nginstall model di hp 1 giga ya kali gitu ya cuma berapa full mb ya bisa tapi biasanya masalahnya adalah akurasinya jadi turun karena yang mau gak mau nah seperti ini memang kebutuhan task nya jadi itu trade off kebutuhannya kalau misalkan bisa running di server pakai yang agak lebih gede mau real time pilih yang misalkan memang one shot one stage kayak misalkan YOLO SSD ini ada SSD YOLO terpisah bukan gak di server nah terus itu real time mau yang akurasinya tinggi yang akurasinya tinggi itu yang yang lama-lama ini malah akurasinya cukup tinggi R, C, N, N terus kasusnya mau apa kasusnya apakah mau mengkotai saja atau ini mask ini yang segmentation jadi gak risin nah itu itu juga apa istilahnya kasusnya disesuaikan ini disini ngelihat aja yang tersedia apa ya ini key points itu titik-titiknya jadi itu tinggal dipilih tinggal dipilih sesuai kebutuhan kalau mau mempelajari lebih bagus sebenarnya adalah juga mendalami arsitektur di dalamnya apa yang terjadi di sana biar bisa kerasa istilahnya ini how it works kenapa ini lebih bagus dan sebagainya seperti itu oke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Fatona apakah boleh di-share judul paper transfer learning yang Bapak jelaskan tadi bisa saya ingat ya how transfer learning atau mungkin nanti bisa atau mungkin nanti disertakan di PPT-nya Bapak ditambahkan sebenarnya di sana itu dulu paper-nya di NIPS kenapa jadi susah how transferable how trans karena kita mengejar waktu mungkin nanti bisa disertakan di PPT Bapak kemudian selanjutnya dari Pak Sayer sudah ketemu yang mana Pak yang pertama yang pertama how transferable are features in the neural network ini tahun 2014 sudah 4.000 key-nya tadi apa Pak keyword-nya buat nyari how transferable are features ini judulnya itu akhirnya oh iya how transferable are features emang judulnya menarik dan gambar-gambarnya juga cukup bagus oke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hayrul Mumin gimana kalau penarapan deep learning dalam mendeteksi malware mungkin bisa kasih gambar mungkin bisa diberikan gambarannya secara teknisnya oke bisa saja ya asal ini sebenarnya saya masalah tidak tahu ya malware itu dilihatnya dalam bentuk apa apakah behavior apakah apa namanya dalam bentuk oh ada software yang mencurigakan dan sebagainya itu yang saya kurang tahu jadi saya belum bisa mungkin bisa harusnya bisa selama jadi deep learning itu kan ada beberapa inputnya itu kan macam-macam ada yang bentuknya spasial ya citra video ada yang bentuknya sequential ya atau recurrent dan sebagainya itu kan bisa nah masalahnya malware itu saya juga kurang tahu jadi saya kurang tahu gak bisa bilang banyak apakah bisa atau enggak kemungkinan bisa karena deep learning itu kan sebenarnya cuma GST dan GST itu kan sudah amah terbukti untuk bisa melakukan proses itu cuman saya gak tahu gimana caranya karena saya tidak kebayang malware itu dalam bentuk apa jadi mohon-mohon saya gak bisa menjawab dalam gitu ya untuk pertanyaan Pak Khoirun mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut sama Pak Dian dari Pak Nur Kholis bagaimana menjudge bahwa hasil output dari deep learning terutama di bidang medis itu layak digunakan karena di medis kan kita biasanya perlu kehati-hatian ya benar sekali ini yang menjadi pertanyaan banyak orang jadi deep learning itu makanya tidak bisa belum di tadi sepertinya sudah saya jawab ya ke Bu Emang belum bisa itu belum ada yang bisa menjudge ya bahwa hasil output dari deep learning itu layak digunakan karena itu yang menjadikan apa namanya auto mobil auto driver itu gak bisa sembarangan diterapkan karena semua itu perlu kehati-hatian ketika perlu kehati-hatian deep learning itu menjadi kekurangan terbesar dari deep learning karena dia tidak bisa semudah itu untuk menjelaskan kenapa kamu di diagnoses kanker pokoknya di diagnoses gak bisa kayak gitu itu kekurangan dari deep learning Pak Akmal Abdul Kodir Waalaikumsalam apakah kesuksesan testing pada image classification dipengaruhi oleh jumlah data tesnya jika pengaruhnya besar apa saran Pak Rian mengenai data tes mungkin dari jumlah jumlahnya harus berapa dan sebagainya nah itu saran itu juga berlaku untuk metode machine learning yang lain mungkin kalau saran dari saya untuk kesuksesan model machine learning apapun itu bukan tentang banyaknya data tes karena banyaknya data tes itu ini seperti kasus COVID ini kita yang di Indonesia sekarang apakah dengan kita banyak melakukan tes tes rapid atau tes swap terus kelihatan banyak masalah apakah itu berarti kita bermasalah atau enggak itu enggak bisa didefinisikan model machine learning itu juga seperti itu kalau data tesnya banyak itu akan semakin menggambarkan kualitas model kita artinya oh ternyata kita masih banyak masalahnya kalau data tesnya besar jadi semakin kerasa kalau data tesnya kecil enggak kerasa tapi kalau definisi kesuksesan definisi kesuksesan itu adalah kalau saya pribadi model machine learning yang sukses itu yang berhasil jalan di dunia nyata tanpa ada yang sadar ada masalah di sana nah itu yang akan sudah cukup jadi saya latarnya dari startup dulu di startup saya yang penting ya mesin learning itu jalan di tes tidak ketahuan ada masalah kayak gitu ya kenapa ya karena di dunianya industri data tes itu akan terus hadir data tes itu akan selalu ada dia akan selalu datang dan kita enggak bisa mendefinisikan ukurannya berapa pokoknya habis kita train semua setelah tes kita evaluasi jadi kita enggak bisa bilang suksesan itu ada di sana ketika di deploy tidak ada masalah tidak ada bias di sana itu berhasil kalau cuma ini saya berhasil karena dari 100 data set akurasi 100% oke berhasil di data tes kalau iya nanti di data di dunia nyata apakah iya di dunia nyata itu data tesnya tidak teringga nah itu masalahnya nanti di sana jadi itu judgment saja kalau masalah di data tes seberapa besar itu tergantung kebutuhan juga kalau di bidang akademik kalau bisa cukup besar agar bisa menjudge ini cukup bagus tapi kalau di bidang apa namanya industri malah disarankan data tesnya sedikit saja karena mending dipakai buat ngetrain jadi kalau daripada buat ngetest datanya karena saya tahu datanya cukup mahal untuk diperoleh dan itu berlaku untuk semua metode machine learning Pak dari Pak Danar Prakoso pada tesis Bapak yang audio tadi berarti diubah data audionya tadi diubah jadi gambarkah kelombangnya tadi bukan diubah jadi gambar sih ya tapi diproses seakan-akan seperti gambar jadi saya menghilangkan bukan menghilangkan tapi saya tidak memproses audio sebagai sekuens waktu tapi sebagai potongan gambar potongan area ini kalau gambar itu kan spasial ya artinya itu area sekitarnya berhubungan area sekitarnya berhubungan tapi kalau audio itu kan aslinya kan dia sekuensial artinya berhubungan tapi berhubungan dengan waktu jadi bukan memproses jadi gambar tetapi diproses seakan-akan seperti gambar saya menggunakan CNN untuk audio oke pertanyaan selanjutnya dari Bu Nuli Girsani tadi sempat disinggung tentang penerapan deep learning untuk menilai kualitas buah bagaimana deep learning bisa menentukan atau menilai kualitas buah hanya dari gambar kalau dulu bisa ya asal data ringnya cukup clear ya dulu saya sempat pernah nyaris ada proyekan mendeteksi buah mangga selama data setnya cukup jelas misalkan mangga yang rusak warnanya itu kuning dan mangga yang tidak warnanya hijau atau kebalik intinya dari warna itu bisa kelihatan itu bisa dilakukan positive learning kalaupun ukuran juga bisa misalkan mangga yang bagus ukurannya sekian yang enggak ukurannya lebih kecil atau enggak bunder agak meliut itu juga bisa dideteksi oleh deep learning jadi tetap kita harus melihat dulu domainnya ketika kita bicara mangga kualitas baik itu seperti apa kayak gitu tadi yang terkait pertanyaan tentang malware mungkin bisa diskusi lagi di pertemuan webinar selanjutnya pada sesi pekan depan forensika digital oleh ahlinya Pak Yudi Pak Yudi kemudian terakhir Pak Rian oh sentar ada satu lagi oh ya Pak Rian terakhir boleh di-share untuk sentar boleh di-share kontak untuk share ilmu terutama algoritma Google Collab-nya mungkin GitHub-nya tadi dan apakah Bapak ada workshop free untuk mahasiswa S1 dan S2 dari Ibu Widya oke jadi mungkin ini ya kalau codingan kalau codingan saya sudah saya share di GitHub jadi ini link GitHub-nya yang agak besar tulisannya di sini ini Google Collab tadi juga sudah saya share di sana dalam bentuk Jupyter Notebook itu bisa dicoba dan saya juga nulis di blog saya pribadi gitu ya tentang beberapa artikel AI termasuk ini insya Allah menjadi bahan tulisan saya karena lumayan nambah bahan jadi saya terus di sana juga insya Allah terus kalau mau kontak dan diskusi saya open ya artinya silahkan kalau mau diskusi apapun ya jadi monggo bisa kontak email saya atau ke email bisa kalau email mungkin saya tuliskan di sini ya di depan terus juga ada email saya ada di itu insya Allah 24 jam ya emailnya 24 jam sayangnya enggak jadi silahkan email dulu aja nanti kalau seandainya tidak dibalas-balas disundur lagi aja karena kadang banyak ini ya promosi-promosi gojek kan lumpuh jadinya tidak terbaca tapi silahkan saya cukup terbuka kalau enggak mau di blog saya di diskusi silahkan saya cukup terbuka untuk diskusi alamat blognya blognya saya jadi promo enggak ada iklannya kok ya saya enggak mau ngambil keuntungan sekarang mudah-mudahan ini ya serakilmi.com di sana saya sharing-sharing sedikit tentang pengalaman-pengalaman AI dan sebagainya semoga ada yang bermanfaat seperti itu terkait workshop gratis untuk mahasiswa S1-S2 pak kalau saya mengatur jadwal enggak tahu ya mungkin nanti mungkin ya aktif aja kalau S1-S2 nya S1-S2 mana nih kalau S1-S2 di juga sekitarnya bisa banget aktif ngikutin berita di UI aja ya misalnya nanti kan ada pusat sedisian data atau kegiatan-kegiatan UI ya itu nanti bisa jadi sesering ada kegiatan ya kemarin Ramadan ada pesantaran sese data beberapa bulan sebelumnya ada data science talk and workshop series ya itu lumayan aktif di sini kegiatan-kegiatan tersebut asal Bapak Ibu dengan semua aktif mengikuti sosial medianya ya itu nanti bisa lah dapat info-info gitu jadi lebih enak belajar bareng-bareng rame-rame seperti itu bisa lebih terstruktur juga ikuti Instagramnya Science Data oh iya saya tahu ada Instagram juga saya enggak punya Instagram oke tadi pertanyaan yang Bu Hayrani atau Bu atau Pak Hayrani sudah dijawab sama Pak Pak Edo lewat chat pertanyaan tadi kegunaan data science di era revolusi industri 4.0 sudah memasuki semua bidang kehidupan terutama bidang bidang kesehatan salah satu contohnya diagnosis penyakit menggunakan data science bagaimana metode data science dalam hal akurasi yang bisa dikatakan baik dalam diagnosis penyakit ya karena kita butuh tahu karena itu sangat sangat penting sekali kemudian dijawab oleh Pak Edo bahwa akurasi dalam bidang kesehatan sangat krusial dalam konteks pemodelan baik mission learning deep learning dan pemodelan kausal di satu sisi akurasi sejauh ini secara umum untuk metode-metode tersebut dan pengembangannya yang dipublish secara ilmiah relatif bagus dan kompetitif namun alangkah baiknya penggunaan model-model tersebut sekalipun berakurasi tinggi harus juga berhati-hati terutama jika diterapkan dalam domain yang berkaitan dengan klinis kesehatan dan serupa jika menurut Pak Edo model yang baik adalah model yang berakurasi relatif tinggi namun disertai petunjuk pemakaian yang realitis dan tidak over claim begitu dari Pak Edo sepertinya saya cukupkan sepertinya masih ada pertanyaan lagi coba saya cek lagi sudah selesai mungkin Pak Rian ada closing statement apa ya ya mungkin ini sih ya tadi saya setuju sama kata-kata Pak Edo tadi Pak Edo ya tadi tentang model yang baik ya jadi jangan kita ya jadi mungkin juga evaluasi buat saya pribadi ya jangan mudah kita itu istilahnya FOMO fear of missing out ada model baru pelajari ya ada algoritma baru pelajari dan sebagainya harus ikuti dan sebagainya tapi coba mendalami lebih dulu karena kita tidak semua bahkan model deep learning yang sekiranya itu wah udah sekarang itu hype-nya luar biasa itu tidak bisa digunakan sembarangan dalam kasus-kasus tertentu saya ingat sekali ini sedikit tambahan ya statementnya jadi saya pernah ngobrol ya ke salah satu CEO-nya BCA jadi waktu itu BCA pernah ngantik lomba machine learning terus pernah tanya-tanya di BCA ya di BCA bank itu ya itu model machine learning tidak ada yang menggunakan deep learning semua machine learning di sana menggunakan model-model yang sangat jadul tapi kenapa yang digunakan itu karena bisa dijelaskan karena apa karena nggak jangan sampai ada customer nuntut ini kenapa kredit saya ditolak karena modelnya bilang kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu intinya emang seperti ini emang ada beberapa kasus yang tidak selamanya deep learning itu menang terus bahkan cara-cara saja adalah ketika kasus-kasus yang perlu kehatian-hatian itu memang masih kekurangan dari deep learning dan di sini memacu kita ya untuk tetap belajar dan tidak mudah untuk mengikuti mudah dengan mengikuti mainstream tetap pelajari aja dulu lah kalau tujuannya adalah belajar gitu aja sih dari saya terima kasih Pak Rian Adam untuk sharing materi live demo object detectionnya kalau boleh saya simpulkan untuk sesi Pak Rian ini berarti benar-benar kita sama seperti yang tadi Pak Edo sampaikan bahwa fundament itu penting jadi kita perlu memahami data-datanya supaya kita tahu model apa yang benar digunakan untuk diaplikasikan kepada data yang mana kayak gitu oke karena ini sudah mulai banyak sudah mulai masuk duhur kita percepat waktunya oh ya informasi workshop saya lupa instagramnya apa tapi data science punya instagram atau biasanya kita punya workshop yang di post di instagramnya machine learning id juga saya ingat saya dan disana kami sering mengadakan workshop-workshop gratis insyaallah dan itu rutin biasanya setahun sekali mungkin bisa dipantengin di instagramnya oh ya itu instagram cds underscore uii bisa dipantengin disana oke Bu ya Bu Fairus kita foto bersama dulu berarti ya aku kuis dulu ya Bu akan ada kuis sekitar 5 menit hadiahnya insyaallah menarik saya pasti saya juga mau dapat hadiahnya mungkin bisa ditampilkan QR code nya Bu Fairus ya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu Mas atau Mbak bisa men-scan QR code ini untuk atau langsung kunjungi linknya sid quiz sdm sdm i ui untuk mengikuti quiznya akan diambil dua pemenang yang satu pemenang untuk pemenang yang tercepat dan paling benar jawabannya ditunggu 5 menit begitu Bu Fairus ya 5 menit dari sekarang mungkin sambil ada promonya isi da atau seperti yang testimoni dari Mas Mbak yang mahasiswa Magister tadi kami mengundang Bapak Ibu Mas atau Mbak yang punya saudara yang mungkin mencari Magister Magister UI masih dibuka di tahap 3 sampai tanggal berapa ya tadi sekitar Agustus jangan sampai ketinggalan insya Allah gak akan kecewa masuk Magister UI dari testimoni-testimoni yang sudah disampaikan tadi 17 Agustus Oh iya 17 Agustus terima kasih Bu Asti jangan sampai ketinggalan semester ini dibuka sampai 17 Agustus untuk informasi lengkapnya tadi bisa dilihat di Instagram nya Instagram nya Magister Instagram nya di magister tf.ui webnya juga ada facebooknya tadi juga ada oke selain itu kami juga punya oh iya ada lagi websitenya mekitway slash uii.id no ini apa ya tadi me gateway uii.id slash me tmb selain itu kita juga punya konferensi internasional yang sudah diadakan kelima kalinya sudah diadakan tiap tahun kelima kalinya di bulan November judulnya Isidda bisa dikunjungi di isidda.org itu international conference yang insyaallah pembicaranya apa ya pembicaranya bagus-bagus kebanyakan internasional semua dan disitu ada Pak Fatu Pak Fatu Rektor UI selain itu kalau misalnya disini banyak millennial juga disitu ada ahli machine learning dari Amazon kalau misalnya penasaran di Amazon ini digunakan apa kalau misalnya di Amazon kayak gitu dan Isidda itu pendaftarannya sampai untuk yang partisipan misalnya saya sampai November atau nanti bisa dikunjungi langsung di isidda.org kayak gitu sepertinya sudah 5 menit belum ya 2 menit lagi oke 2 menit lagi ditunggu Bapak Ibu akan ada hadiah menarik doorpress menarik siapa tahu itu barang yang selama ini Bapak Ibu atau Mas Mbak Idam Idam kan kenang-kenangan dari Magister UII doorpress untuk sesi selanjutnya yang hari ini adalah sesi webinar kedua dari webinar Magister UII masih ada 2 sesi webinar lagi yang akan belaksanakan Sabtu depan dan Sabtu depannya lagi untuk Sabtu depan temanya seperti temanya akan forensika digital bersama Pak Yudi Pra Yudi Brio Insya Allah sudah terkenal sudah sering dipanggil diminta konsultasi sama kepolisian terkait forensika digital kemudian 2 pekan lagi tanggal 25 Juli hari Sabtu juga akan membicarakan tentang sistem informasi enterprise pengembangan platform digital untuk disubsi bisnis kasusnya di bidang kesehatan dan peternakan bersama Bapak Raden Teduh Dirga Hayo ditunggu yang mungkin kelewatan sesi pertama kemarin apa sudah selesai Bu Virus satu menit lagi mungkin ada yang penasaran sama sesi pertama webinar sepertinya bisa dilihat di youtube informatika jurusan informatika jurusan informatika FTI UII kita nak meninggalkan kayaknya udah enak Pak ya maaf ya saya mau sebentar sesi-sesi webinar ini direkam dan bisa misalnya pengen lihat lagi bisa disaksikan di youtube-nya jurusan informatika FTI UII itu lagi ya sudah Bu sudah sudah oke siapakah pemenangnya kita akan bagi doorpress untuk tiga kategori untuk lima pemenang bisa disaksikan di layar pemenangnya untuk yang mana ini gimana pemenang quiznya Mbak atau Bu Reski Ayu Wulandari terus tercepat dan jawaban benar dari 35 peserta quiz selamat Mbak Reski kemudian yang mana saya pengen lihat yang ilmu yang didapat yang mana ya ya personal statement mana ya nah ya yaudah terima kasih selamat juga pada Pak Alfian Hidayatua untuk pertanyaannya dan Pak Faisal Binsar untuk pertanyaannya kemudian yang quote-quote mana ya data science merupakan suatu bidang ilmu yang membantu dalam mencari value dari sekumpulan data yang dapat mengudahkan dalam pengambilan ketulisan adproni underscore ahmad dari Universitas Bumi Gura Mataram kemudian dari IG-nya at Rosita Sari Jogja sepertinya ini mahasiswa sini ya mana ya personal treatment for cancer setiap orang punya karakteristiknya sendiri ciri khas dan treatment yang berbeda nah ini yang dimodelkan oke terima kasih Bapak Ibu Mas dan Mbak atas partisipasinya semoga apa yang kami berikan hari ini bermanfaat kemudian doanya juga semoga kita tetap tetap masih amanah bisa apa ya mengejarkan tugas kita dengan baik kemudian terima kasih juga sudah menyima webinar ini sampai selesai dan sudah aktif mengajukan pertanyaan jadi saya tidak perlu menyiapkan pertanyaan kemudian terima kasih juga untuk feedback positifnya tadi banyak Bapak Ibu yang memberikan feedback positif kepada kita dan terima kasih yang sudah dari jauh-jauh ada yang dari Palembang Jambi kemudian ada dari mana tadi ya kayak Sulawesi oke sepertinya sudah Bu Foyrus ada lagi yang mau disampaikan foto dulu oh iya mohon naaf saya lupa foto dulu Bapak Ibu mohon videonya diaktifkan dulu untuk sesi foto bersama oke kalau kalau sudah kalau sudah dicapture infonya ya Bu Foyrus kalau sudah dicapture sepertinya ada yang masih belum nyala videonya minta tolong Bapak Ibu Mas dan Mbak videonya supaya bisa kita share di sosial media kita jangan lupa register UI masih terbuka sampai tanggal 17 Agustus eh tadi berapa 17 Agustus kalau-kalau iya Bu 17 Agustus iya 17 Agustus jangan ketinggalan oke sesi webinar selanjutnya Sabtu 18 Juli tentang forensika digital bersama Pak Yudi Prayudi dengan tema penguatan ekosistem keamanan dan investikasi digital kemudian dua pekan lagi webinar terakhir dua pekan lagi tentang sistem informasi enterprise bertemakan pengembangan platform digital untuk distribusi bisnis kasus di kasus bidang kesehatan bersama Pak Raden Teduh di HHH apakah sudah sesi fotonya sudah bu sudah ya terima kasih Bapak Ibu semua Mas dan Mbak sampai bertemu lagi di lain kesempatan kami tunggu satu pekan ke depan satu besok dan kami tunggu pendaftarannya di Magister Informatika UII tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh